Kamu harus khawatir nggak kalau ada huruf S, 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 S di boarding pas kamu? Apa sih yang lebih bahaya dari turbulensi? Apa kamu harus jadi yang pertama naik ke pesawat? Kita akan bahas itu sesaat lagi. Kamu mungkin ngelihat kebanyakan kursi pesawat berwarna biru. Nggak ada rahasia apa-apa sih. Maskapai milih warna ini karena dianggap punya efek menenangkan. Warna ini bisa bikin penumpang tenang dan ngebantu penumpang yang gugup jadi rileks. Tapi ada alasan lain yang lebih praktis nih. Noda, kotoran, dan goresan nggak begitu kelihatan pada kain warna biru tua. Jangan buang boarding pas di tempat umum. Boarding pas berisi banyak informasi sensitif, termasuk nama dan nomor penumpang setia. Nantinya, orang lain bisa ngecek pemesanan kamu, mengganti kursi kamu, atau bahkan membatalkan penerbangan kamu. Jadi sebaiknya, bawa pulang boarding pas untuk penerbangan yang sudah kamu naiki dan masukkan ke mesin penghancur kertas. Ngomong-ngomong, kalau kamu ngeliat huruf S, 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 S atau S di boarding pas kamu, siap-siap buat diperiksa lebih lanjut sama petugas keamanan bandara. Mungkin huruf ini bisa diganti dengan pola kotak-kotak juga. Intinya, kalau ada tanda ini di boarding pas kamu, tas yang kamu bawa juga akan diperiksa secara menyeluruh. Kenapa kamu diminta melakukan pemeriksaan kedua? Biasanya karena kamu cuma membeli tiket keberangkatan atau membayar tiket dengan uang tunai. Tapi pemeriksaan ini juga bisa dilakukan secara acar. Lihat, gerbangnya sudah dibuka. Waktunya naik pesawat. Eh, tunggu. Ngapain pakai lari-lari segala sih? Nggak usah buru-buru. Trik yang dilakukan wisatawan berpengalaman adalah selalu jadi yang terakhir naik pesawat. Jadi, kamu nggak perlu capek-capek ngantri. Dan orang di garbarata dan di lorong juga nggak terlalu padat lagi. Kamu juga jadi nggak terlalu lama di pesawat. Lagi pula, kursimu nggak bakal direbutkan. Tapi ada satu pengecualian nih. Kalau kamu membawa tas kabin yang besar, jangan jadi orang yang terakhir naik. Soalnya, kemungkinan besar kompartemen penyimpanan di atas kursi akan penuh waktu kamu sampai di kursi kamu. Nantinya, tas kamu bisa disimpan berjauhan dari kamu. Dan kamu harus nungguin penumpang lain turun sebelum bisa ngambil tas kamu. Nggak mau kan? Sebelum lepas landas dan mendarat, awak kabin biasanya mindahin tuas kecil di pintu toilet biar nggak tiba-tiba terbuka. Itu juga berarti, awak kabin bisa membuka pintu toilet saat ada orang di dalam. Lihat, mereka cuma perlu mengangkat tanda toilet dan membuka pintunya. Pilot nggak mencemaskan turbulensi, karena mereka tahu ada hal yang jauh lebih bahaya daripada turbulensi, yaitu updraft. Dalam kebanyakan kasus, turbulensi cuma bikin pesawat turun beberapa meter, meski rasanya kayak jatuh dari puncak Empire State Building. Jadi, turbulensi cukup kencang sampai pilot nyuruh awak kabin buat duduk, pesawat bisa turun 3 sampai 6 meter. Turbulensi yang paling ekstrim dan menegangkan jarang banget terjadi. Tapi, updraft adalah masa udara besar, bagian dari badai atau fenomena cuaca lainnya yang bergerak ke atas. Pilot nggak bisa melihat updraft di radar mereka pada malam hari. Saat pesawat melewati updraft, rasanya kayak melewati polisi tidur pada kecepatan 800 km per jam. Updraft juga bahaya banget, karena bisa mendorong pesawat sampai pada ketinggian yang berbahaya. Pesawat modern punya sistem khusus yang mendeteksi pesawat lain, gunung, dan beberapa objek padat di jalur pesawat. Jika berada 16 km dari pesawat lain, akan terdengar suara yang memperingatkan pilot di kokpit. Mendekat 8 km lagi, suara itu mulai ngasih pilot arah. Pesawat bisa beroperasi dengan satu mesin, bahkan saat lepas landas dan mendarat. Jarang banget pesawat mengalami kerusakan pada dua mesin sekaligus. Tapi, meski begitu, pesawat nggak akan jatuh dari langit kayak batu. Pilot punya waktu 20 menit buat nyari tempat mendarat. Tekanan kabin yang rendah berpengaruh banget sama indera pengecap kita. Kita akan kehilangan 30% kemampuan merasakan rasa manis dan asin. Berarti, bukan makanan pesawat yang nggak enak, tapi emang kamu yang nggak bisa merasakan rasanya. Makanya, perusahaan catering maskapai nambahin garam dan bumbu di masakan mereka. Tapi, untuk mengatasi itu, kamu bisa pakai noise cancelling earphone. Entah kenapa, mungkin ada penjelasan saintifiknya. Mengurangi suara bisa membantu indera pengecap. Setiap ding yang kamu denger selama penerbangan punya makna. Di kebanyakan maskapai, bunyi boing yang terdengar nggak lama setelah lepas landas berarti roda pendaratan ditarik. Tiga ding berurutan berarti lebih mendesak dari yang cuma sekali. Kombinasi nada tinggi dan rendah ngasih tahu awak kabin kalau rekan mereka membutuhkan mereka di bagian lain pesawat. Tiga bunyi rendah berarti akan ada turbulensi parah. Awak kabin harus menyimpan troli makanan, duduk, dan memakai sabuk pengaman. Kalau kamu gugup saat terbang, pilih kursi di tengah kabin. Turbulensi paling terasa di bagian depan dan belakang kabin. Sementara di bagian tengah, tepat di atas sayap, turbulensi nggak terlalu terasa. Pilot dan kopilot makan menu yang berbeda. Alasannya simple banget. Bayangin aja kalau kedua pilot makan hidangan yang sama dan dua-duanya keracunan. Kalau itu terjadi, mereka nggak akan bisa mengendalikan pesawat. Kalau mereka bersih keras makan hidangan yang sama, ada aturannya. Pilot nggak boleh makan bersamaan. Kalau satu pilot makan hidangan itu dan nggak kenapa-kenapa, beberapa jam kemudian, pilot lain boleh memakannya juga. Menurut kamu, di mana tempat terkotor di pesawat? Bukan, bukan dudukan kloset. Bahkan bukan toilet. Menurut awak kabin, kamu harus hati-hati dengan sandaran kepala, kantong kursi, meja lipat, dan sabuk pengaman. Berdasarkan eksperimen, satu per tiga dari semua sabuk pengaman berjamur. Sebagian besar meja lipat dipenuhi bakteri. Kantong kursi juga kotor banget. Tapi yang paling kotor adalah sandaran kepala. Awak kabin seringkali nggak sempat mengganti atau memberinya disinfektan di sela penerbangan. Kalau kapten mengumumkan mereka sedang menyelesaikan berkas, artinya mereka sibuk meninjau jadwal penerbangan atau menunggu petugas darat menyiapkan catatan penerbangan. Itu adalah jurnal yang berisi catatan resmi perjalanan. Sebagian pesawat, terutama yang terbang jauh, punya kamar rahasia tempat awak kabin tidur. Kamar yang disebut kompartemen istirahat awak, ini berada di belakang pesawat atau di belakang kokpit. Kompartemen itu bisa berisi sampai 10 kasur nyaman yang bisa dipakai awak kabin buat istirahat. Jendela pesawat dibuat dari plexiglas yang super kuat dan bisa tahan dengan kecepatan tinggi. Kaca jendela itu dibentuk dengan unik agar tekanan tinggi di dalam kabin menekannya terhadap bodi pesawat. Artinya, jendela pesawat nggak gampang pecah. Dulu, jendela pesawat berbentuk persegi, tapi tekanan terkumpul di sudut jendela persegi bikin jendela itu jadi rapuh. Artinya, setiap jendela persegi punya 4 titik rapuh. Kalau begitu, jendela bisa pecah karena tekanan ketinggian. Untungnya, masalah itu terpecahkan dengan bikin jendela pesawat jadi berbentuk oval. Bentuk itu menyalurkan tekanan dan mengurangi kemungkinan retak atau kerusakan lain. Pesawat biasanya tersambar petir seenggaknya sekali dalam setahun atau sekali dalam seribu jam penerbangan. Sekarang ini, pesawat udah aman. Aliran listriknya cuma mengalir ke rangka aluminium pesawat, sehingga pesawat nggak akan rusak. Tapi, kamu tahu nggak? Pesawat nggak cuma tersambar petir, tapi juga bisa memicu petir. Waktu pesawat terbang melewati awan, gesekan antara badan pesawat dan udara menghasilkan listrik statis. Kadang, peristiwa itu bisa menyebabkan petir. Semua orang suka liburan, tapi mengetahui apa yang harus dimasukkan ke koper bisa jadi tugas yang menakutkan, terutama saat kamu terbatas pada berat dan ruang bagasi. Apalagi kamu kemungkinan akan belanja saat liburan. Jadi, kamu butuh ruang tambahan saat pulang untuk semua oleh-oleh yang kamu beli. Membawa barang yang terlalu berat atau besar bisa menguras dompetmu untuk membeli bagasi pesawat kalau kamu tidak benar-benar menyiapkannya. Tapi sekarang, kamu bisa tenang. Kamu bisa fokus saja memesan tiket liburan. Kami akan mengurus kopermu dengan tips perjalanan berguna ini. Pakaianmu pasti akan memakan ruang besar di koper. Mengingat kebanyakan standar maskapai mengizinkan satu tas untuk perjalanan lokal dan dua tas untuk perjalanan jauh? Itu tidak cukup jika kamu berencana menjadi orang yang modis pada liburanmu, terutama pada musim dingin. Namun, bukan berarti kamu harus memakai pakaian dalammu bolak-balik. Kuncinya adalah cerdas dengan cara mengemas. Pertama, kamu mungkin sebaiknya pikirkan cara kamu menggulung pakaian. Cara paling hemat ruang untuk menyimpan pakaian di koper untuk perjalanan adalah dengan menggulungnya. Anggap pakaianmu seperti kantong tidur yang kamu gunakan untuk berkemah. Itu terlihat terlalu tebal untuk sarungnya yang kecil. Tapi dengan ketekunan, kamu bisa menggulungnya cukup ketat agar muat. Sekarang, kamu tidak perlu bergulat dengan pakaianmu. Tapi prinsip yang sama berlaku di sini. Mulai lipat kaos, celana, dan apapun yang kamu kemas dengan rapi. Sama seperti yang kamu lihat di rak toko pakaian. Lalu, saat pakaiannya sudah berbentuk persegi atau persegi panjang, gulung dengan kencang. Setelah kamu punya gulungan pakaian kecil, mulai masukkan ke tasmu dan lihat, masih ada ruang. Inilah yang kita alami saat tiba di tempat tujuan kita. Kita menaruh koper di kasur hotel. Saat membukanya, kita melihat semua gulungan baju kita terbuka dan berantakan seperti ada badai di tas kita. Kopermu mengalami perjalanan berat dari rumah ke tempat tujuanmu. Itu diseret di terminal bandara, dilempar oleh petugas bagasi, dan berguling saat terjadi turbulensi di pesawat. Sebuah benda sederhana, karet gelang, akan membantu menjaga pakaianmu tetap rapi. Setelah kamu menggulung pakaianmu, ikatkan beberapa karet gelang untuk mencegah gulungannya terbuka. Ini trik rapi jika kamu ingin menyatukan pakaian yang akan kamu kenakan di hari sama. Mungkin kamu tidak sabar memakai denim dari atas sampai bawah saat liburan. Lipat pakaianmu seperti tadi, lalu tumpukan berbagai barang untuk penampilan idealmu di atasnya. Gulung semuanya, lalu gunakan karet gelang untuk menyatukannya. Kamu bisa memutuskan pakaian sehari-harimu lebih dulu sebelum naik pesawat. Tapi kamu mungkin lebih suka melipat pakaianmu, terutama ke meja dan celana kerja atau formal. Untungnya, kami juga punya trik berguna untuk itu. Alih-alih melipatnya satu per satu, kita akan baringkan dan tumpuk semuanya. Mulai dengan kemeja dan atasanmu. Letakkan satu di atas dan satu di bawah. Pastikan bagian leher kemejamu ada di tengah. Teruskan ke celana dan barang-barang kecil sampai semuanya diletakkan rata. Coba letakkan celanamu di tengah. Terakhir, mulai lipat barang-barangmu. Dengan kemeja menciptakan lapisan luar sampai kamu berakhir dengan buntelan rapi seperti kado. Kamu seharusnya bisa menaruh buntelan itu menjadi kotak ketasmu. Mau lebih menghemat ruang koper? Alih-alih memasukkan pakaian dalam dan kaos kaki ke bagiannya sendiri, coba masukkan ke ruang dan celah sisa di koper. Misalnya, kamu berencana membawa topi. Bagian dalam topimu adalah tempat bagus untuk menyimpan kaos kaki. Ini berlaku untuk barang kecil lainnya, seperti casan ponsel dan dasi. Meskipun ingat, kamu juga bisa meletakkan dasi dan ikat pinggang dengan rata melintang di koper untuk menghemat ruang. Kalau ukuran kopermu benar-benar terbatas, misalnya kamu hanya punya tas kabin untuk perjalanan 2 minggu, ini cara lainnya. Beli tas vakum untuk menyimpan pakaian. Tas ini akan memadatkan beberapa set pakaian ke dalam ukuran tas laptop kecil. Lipat pakaian yang akan kamu kemas dan masukkan ke tas vakum. Kamu seharusnya bisa memuat 8-10 pakaian standar atau beberapa pakaian besar. Jika sudah, tutup tas itu dan keluarkan udaranya melalui katup tekanan satu arah yang ada di tas itu. Cara mudah melakukan ini adalah dengan menggulungnya. Kamu seharusnya sudah cukup mahir menggulung pakaian sekarang, atau dengan menggunakan lutut untuk menekan tas itu. Kamu seharusnya bisa memuat 2-4 tas vakum ini di koper kabin standar. Dan itu sangat membantu kalau kamu ingin menghemat uang dengan menghindari membeli bagasi. Kamu juga bisa membawa lebih banyak pakaian jika kamu memasukkannya ke sarung bantal. Hebatnya tips ini adalah, ini juga bisa berfungsi sebagai bantal nyaman yang bisa kamu pakai untuk menyandarkan kepala selama penerbangan. Kalau kamu masih punya sedikit ruang, satu lagi cara bagus agar barangmu rapi adalah dengan packing cube. Mungkin memang tidak seefisien tas vakum, tapi banyak wisatawan lebih suka packing cube karena lebih rapi dan tertata. Kamu mungkin suka membaginya berdasarkan jenis pakaian, seperti satu untuk celana dan satu untuk atasan. Kamu bisa dengan mudah membeli packing cube dari toko di internet dan toko camping dan wisata. Ada juga packing cube yang dirancang khusus untuk sepatu. Ini cara bagus untuk menghemat ruang sepatu yang biasanya memakan tempat di kopermu dan agar pakaianmu bersih dan tidak terkena sepatu. Tidak ada yang mau pakaiannya berbau kaki kan? Kalau kamu masih kesulitan memasukkan semua barang ke koper, ada beberapa trik lain yang bisa kamu gunakan untuk sedikit berat tambahan tanpa biaya tambahan. Yang paling jelas adalah gunakan tubuhmu. Benar, waktunya mengenakan pakaian berlapis. Ambil semua pakaian besar dan pakai sebanyak mungkin. Kamu bisa mencoba memakai celana pendek sebelum celana panjang atau beberapa lapis pakaian musim dingin, seperti sweater, jaket, dan mantel yang dipakai berlapis. Kamu mungkin akan berkeringat sedikit, tapi kebanyakan bandara dan pesawat memiliki pendingin ruangan, dan kamu selalu bisa melepas beberapa lapis pakaianmu begitu naik pesawat. Setidaknya, kamu akan punya pakaian hangat untuk dipeluk kalau kedinginan di dalam pesawat. Kalau kamu tidak mau memakai baju berlapis, sebenarnya ada jenis tas yang bisa kamu bawa di pesawat tanpa biaya tambahan. Beli tas duty free dari toko duty free di bandara. Kamu bahkan bisa memakainya lain kali. Simpan semua barang tambahan di tas duty free dan bawa ke pesawat tanpa biaya tambahan. Kamu juga bisa mempertimbangkan jenis koper yang kamu gunakan. Lebih penting lagi, berapa beratnya. Banyak orang lupa berat standar 7 kg yang diizinkan sebagian besar maskapai, termasuk berat koper itu sendiri. Kopernya saja seringkali seberat 2-3 kg. Itu saja sudah berat. Jadi saat kamu belanja koper, pertimbangkan beratnya. Memilih koper lebih ringan akan memberimu lebih banyak ruang untuk barang yang ingin kamu bawa. Ingat beberapa tips berguna ini, dan kamu tidak akan kekurangan barang bawaan, dan kamu akan punya uang tambahan untuk dihabiskan saat liburan. Selamat jalan! Ini adalah perjalanan pertamamu ke Mesir, dan teman-teman barumu di sana mengundangmu untuk makan siang. Makanan yang disajikan tampak agak hambar, jadi kamu memutuskan untuk membumbuinya dengan garam dan merica. Kamu tidak melihatnya di atas meja, jadi kamu memintanya kepada tuan rumah, dan semua orang pun terkejut. Ternyata itu adalah penghinaan besar bagi juru masak ketika seseorang ingin mengubah rasa asli makanan di piring mereka. Juru masak membuatnya seperti itu karena suatu alasan dan ingin membumbuinya berarti menunjukkan hidangan itu tidak cukup enak. Kamu mungkin sudah terbiasa melakukannya di seluruh dunia, tapi jangan memberi tip kepada pelayan, supir taksi, atau pekerja hotel di Jepang. Mereka bisa tersinggung karena mereka sudah dibayar untuk memberikan pelayanan yang baik kepadamu, dan tidak perlu uang tambahan untuk membuatnya lebih baik. Kalau kamu benar-benar ingin menunjukkan penghargaan, ucapkan saja terima kasih. Tidak masalah untuk memberikan tip kepada pemandu pribadi, perusahaan tur, dan penerjemah. Kamu bisa memasukkan berapapun jumlah yang kamu rasa pantas ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada mereka. Kalau ingin membuat teman atau kolega barumu di Jepang terkesan, luangkan waktu untuk mempelajari etiket menggunakan sumpit. Ketika kamu menguasai seni ini, ingatlah untuk tidak menggosok-gosokkan sumpit. Banyak orang melakukannya untuk menghilangkan serpihan, sehingga kamu mungkin terlihat tidak puas dengan kualitas sumpit yang diberikan oleh tuan rumah. Jangan menaruh sumpit secara vertikal di dalam mangkuk nasi. Kalau begini, sumpitmu bisa dianggap sebagai persembahan untuk orang yang sudah meninggal. Jangan melambaikan sumpit di udara atau menggunakannya untuk menunjuk sesuatu. Keduanya dianggap tidak sopan. Begitu juga saat kamu memindahkan sesuatu dengan sumpit atau tangan yang memegangnya. Hal ini terlihat tidak sopan. Ditambah lagi kamu mungkin akan menumpahkan sesuatu. Saat berada di Italia, jangan memesan secangkir cappuccino setelah tengah hari. Penduduk setempat tidak melakukannya karena mereka percaya susu dan busanya akan mengubah minuman ini menjadi makanan dan itu tidak baik untuk pencernaan. Selain itu, bersiaplah untuk menikmati kopi sambil berdiri di bar dan membayarnya bahkan sebelum kamu memesannya. Pertama, bayar di kasir. Lalu tunjukkan struk pembayaran kepada pelayan untuk mendapatkan minuman. Apakah kamu penggemar berat permen karet? Nah, kamu akan kesulitan nih di Singapura. Memakan, menjual, dan mengimpor permen karet dilarang di sana. Dan kamu harus membayar hingga ribuan dolar kalau melakukannya. Undang-undang ini diperkenalkan pada 1990-an untuk membuat kota menjadi lebih bersih. Dan, menjaga kereta cepat lokal tetap sesuai jadwal. Ketika mereka meluncurkan sistem transit baru, penumpang menempelkan permen karet pada sensor pintu kereta yang menyebabkan beberapa keterlambatan serius. Dengan aturan baru, masalah ini teratasi. Kebijakan dilarang mengunyah permen karet dan banyak peraturan ketat lainnya telah menjadikan Singapura kota yang sangat bersih dan bagus. Kalau kamu benar-benar nggak bisa membayangkan hidupmu tanpa mengunyah, pemerintah setempat menyarankan untuk mengganti permen karet dengan pisang. Ketika seseorang memintamu mengoper sesuatu seperti garam di meja makan di Bolivia, jangan berikan langsung. Berikan kepada orang yang duduk di sebelahnya, dan mereka akan memberikannya untukmu. Kalau orang di sebelahmu meminta bantuan kecil itu, kamu tetap nggak bisa memberikannya langsung. Orang di sebelahmu harus membantu. Etika meja ini berasal dari tahayul bahwa memberikan sesuatu langsung ke tangan seseorang akan membawa kesialan. Untuk alasan yang sama, kamu nggak boleh menjangkau seberang meja atau berdiri untuk memberikan sesuatu atau mengopernya kepada seseorang. Dan jangan lupa, untuk tetap meletakkan kedua tangan di atas meja saat nggak sedang makan. Kamu akan terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu kalau tanganmu nggak terlihat setiap saat. Saat kamu tiba untuk makan di Yordania, tuan rumah mungkin akan memberimu kopi pahit khas Arab sebagai sambutan hangat. Jangan meminumnya berlama-lama. Hal yang sopan untuk dilakukan adalah menghabiskannya dengan cepat. Hanya setelah semua orang selesai minum, barulah mereka kembali bersosialisasi. Saat kamu memberikan cangkir kosong kepada tuan rumah, pastikan untuk menggoyangkan pergelangan tangan. Kalau hanya memberikan tanpa menggoyangkannya, itu berarti kamu minta ditambah. Jangan terburu-buru untuk tiba tepat waktu di Venezuela. Orang mungkin akan berpikir kamu nggak sopan atau serakah. Hal yang sopan untuk dilakukan adalah datang terlambat, 10 sampai 15 menit. Acara yang dijadwalkan pada pukul 7 seringkali baru dimulai pada pukul 8 atau lebih. Sebuah cerita populer bilang pada 1980-an, seorang wartawan asing terlambat lebih dari satu jam di sebuah acara pers. Ketika melihat ruangan sebagian besar kosong, dia pergi untuk meminta maaf kepada tuan rumah karena melewatkan acara tersebut. Tuan rumah kemudian bilang dia adalah wartawan pertama yang datang. Hal ini cukup menarik karena jam di negara ini secara resmi lebih cepat 0,9 detik dari seluruh dunia selama bertahun-tahun. Apakah kamu berencana untuk berpergian dengan bus di Irlandia dalam waktu dekat? Jangan lupa untuk berterima kasih kepada pengemudi saat keluar dari bus ya. Kamu akan mendengar sebagian besar penduduk setempat melakukannya dengan lantang karena pada dasarnya hal ini bukan pilihan. Pilihlah hadiah dengan bijak kalau kamu diundang ke rumah orang Vietnam. Boleh saja membawa buah, permen, atau dupa. Sapu tangan dipercaya sebagai simbol perpisahan yang menyedihkan. Dan alat pemotong adalah tanda pemutusan hubungan. Jadi jangan bawa itu ya. Bungkus kado dengan kertas warna-warni dan jangan memilih warna hitam. Penduduk setempat percaya warna ini merupakan pertanda buruk. Saat memberikan hadiah, peganglah dengan kedua tangan. Dan jangan kaget kalau tuan rumah nggak akan langsung membukanya. Itu dilakukan setelah si pemberi pergi. Di India, jangan tinggalkan apapun di piring. Ini merupakan tanda nggak menghormati makanan yang disajikan. Makanan dianggap sakral di negara ini. Sehingga hal ini akan membuat tuan rumah sangat marah. Jadi, cucilah dan keringkan tangan sebelum mulai makan. Jangan lupa untuk memuji juru masak dan tunggu sampai orang tertua berdiri sebelum kamu meninggalkan meja. Di India Selatan, menyajikan makanan di atas daun pisang adalah hal yang umum. Kamu harus melipatnya dari atas ketika selesai makan. Melipatnya dari bawah berarti kamu nggak puas dengan apa yang kamu dapatkan. Ini mungkin bisa menjadi pembuka percakapan yang baik di tempat lain. Tapi di Denmark, jangan menyombongkan pencapaianmu. Penduduk setempat percaya semua orang setara. Jadi, kamu nggak akan mendengar mereka berbicara tentang karir mereka yang sukses atau bakat atau betapa istimewanya mereka. Dan mereka mengharapkan hal yang sama darimu. Kalau kamu mencari topik yang bagus, mereka akan dengan senang hati berbicara denganmu tentang kehebatan negara mereka. Orang Denmark sangat bangga akan hal itu dan semua keajaibannya. Kalau kamu akan melakukan perjalanan ke Jerman dan berencana untuk berkendara menggunakan autoban yang terkenal, pastikan untuk mengisi bahan bakar sebelum berangkat. Berhenti, parkir, putar balik, dan mundur di jalan raya yang sangat cepat ini adalah tindakan ilegal. Ya, bahkan kalau kamu harus berhenti karena kehabisan bensin, kamu harus membayar denda karena kamu seharusnya merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Dan meskipun autoban secara teknis nggak punya batas kecepatan, berhati-hatilah kalau melewati daerah perkotaan seperti Frankfurt, Berlin, dan Munich, atau proyek pembangunan dan lalu lintas padat. Akan ada petunjuk kecepatan khusus untuk tempat-tempat ini. Kalau kamu berencana menjelajahi Siprus dengan mobil, puaskan dahagamu sebelum menyalakan kendaraan. Minum apapun termasuk air nggak diperbolehkan saat mengemudi di pulau ini. Jadi, kalau kamu nggak bisa menahan diri untuk nggak ngemil atau minum di belakang kemudi, bersiaplah untuk membayar denda. Di Etiopia, kamu harus berpikir dua kali sebelum memilih hadiah untuk seseorang. Mereka menganggapnya sebagai hutang yang harus mereka bayar di masa depan. Jadi, kalau kamu membawakan sesuatu yang sangat mahal, si penerima harus mengeluarkan banyak uang untuk mengembalikan hadiah tersebut atau merasa berhutang budi kepadamu. Terbang sudah menjadi rutinitas bagi banyak orang. Namun, bahkan mereka yang sering terbang pun terkadang nggak tahu hal-hal yang nggak boleh dilakukan di pesawat. Dilarang bertelanjang kaki di pesawat. Ini adalah salah satu hal yang nggak boleh dilakukan dalam perjalanan udara. Bahkan kalau kita mengabaikan topik bau yang nggak sedap, lantai pesawat sangat kotor. Orang-orang dengan masalah kaki yang menular mungkin telah berjalan di lorong tanpa alas kaki sebelummu. Kemungkinan ada banyak kotoran yang tertinggal dari penumpang sebelumnya. Dan jangan bayangin lantai di toilet deh. Ih, kalau kakimu butuh keleluasaan, lepaskan sepatu, tapi setidaknya kenakan kaos kaki atau bawalah sepasang sandal tipis. Ingat, udara bertekanan di kabin penumpang sama keringnya dengan udara di Gurun Sahara dengan kelembaban hanya sekitar 20%. Itulah sebabnya kulitmu mungkin terasa nggak nyaman setelah penerbangan. Hmm, tapi bukankah lebih masuk akal untuk memasang beberapa pelembab udara yang bisa menambah kelembaban? Tapi beban ekstra ini akan membebani maskapai penerbangan dengan biaya yang nggak sedikit. Ditambah lagi, badan pesawat sebagian besar terbuat dari aluminium dan logam lainnya. Dan udara yang lembab bisa menyebabkan korosi. Jadi, jangan lupa untuk membawa pelembab dan menggunakannya selama penerbangan. Selalu kencangkan meja nampan segera setelah pesawat mulai bergerak di landasan. Dan jangan pernah menurunkannya selama lepas landas dan mendarat. Ini adalah langkah keamanan yang memastikan kamu dan penumpang lain memiliki jalur yang jelas kalau terjadi evakuasi darurat. Selain itu, jagalah agar kursimu tetap dalam posisi tegak selama lepas landas dan mendaratan. Pertama-tama, kursi yang bersandar bisa memperlambat evakuasi darurat karena akan menghalangi orang yang duduk di belakang. Terlebih lagi, semakin kamu bersandar ke belakang, semakin sulit untuk masuk ke posisi brace selama pendaratan darurat. Cobalah untuk nggak tidur selama atau tepat setelah lepas landas dan mendarat. Salah satu alasannya, itu bukan hal yang baik untuk kesehatanmu. Masalah utamanya, tekanan udara di dalam kabin berubah dengan sangat cepat selama fase-fase penerbangan ini. Hal ini memengaruhi tekanan udara di telinga. Penting untuk selalu waspada selama waktu ini untuk rileks dan membuka telinga misalnya, dengan menguap atau sering menelan ludah. Aku sih biasanya punya permen karet. Kalau tidur, kamu nggak bisa melakukan ini, yang akhirnya bisa menyebabkan kerusakan permanen. Dan, tentu saja, ada masalah keamanan. Sebagian besar celakaan terjadi saat lepas landas dan mendarat. Kalau kamu tidur selama tahap-tahap ini, kamu mungkin nggak cukup waspada dan sadar kalau keadaan darurat terjadi. Nah, rekomendasi berikutnya datang dari EPA, The Environmental Protection Agency. Menurut mereka, kamu mungkin ingin melewatkan minuman panas di pesawat. Air yang digunakan untuk membuat teh atau kopi nggak berasal dari botol. Itu adalah air keran biasa. Dan tangki air di pesawat seringkali sudah tua dan penuh bakteri. Pada 2004, ada sebuah penelitian yang menemukan lebih dari 12% sampel air mengandung bakteri berbahaya. Namun, kalau kamu tetap memutuskan untuk menikmati secangkir minuman panas di pesawat, jangan pernah menuangkan kopi atau teh sendiri. Pramugari dilatih untuk menangani tugas ini di lorong-lorong pesawat yang penuh sesat dan nggak akan membuat kamu atau penumpang lain tersiram air panas secara nggak sengaja. Mungkin lebih baik kalau kamu nggak memesan kok di pesawat. Tekanan kabin yang begitu rendah di udara menyebabkan banyak buih. Untuk alasan ini, pramugari nggak ingin menyajikan cangkir yang penuh dengan buih. Itu sebabnya mereka hanya mengisi setengah cangkir, lalu menunggu sampai buihnya mengendap dan kemudian menuangkannya. Itu bisa memakan waktu lama. Biarkan ventilasi udara terbuka. Dengan cara ini, kamu akan meminimalkan penyebaran kuman. Pesawat memiliki penyaring udara berkualitas tinggi. Penyaring ini bisa menangkap hingga 99% kuman yang ada di udara. Jadi, kamu seharusnya aman di sana. Tapi pastikan kamu membersihkan meja nampan itu ya. Dengan bakteri 8 kali lebih banyak daripada tombol flas toilet, ini adalah tempat paling kotor di pesawat. Hal lain yang harus kamu hindari adalah menyandarkan kepala di jendela kalau kursimu dekat jendela. Kamu nggak akan pernah tahu siapa yang menduduki kursi sebelum kamu. Dan bagaimanapun juga, kaca jendela kemungkinan besar dipenuhi hikuman. Katakan tidak pada sandal backless dan sepatu hak tinggi dalam penerbangan. Aku sehingga pakai itu. Ada alasan keamanan yang sangat serius untuk permintaan tersebut. Masalahnya, kedua jenis alas kaki ini menyulitkan evakuasi pesawat dengan cepat. Kalau kamu mengenakan sepatu hak tinggi, kamu harus meninggalkannya kalau kru menggunakan perosotan darurat selama evakuasi. Sepatu hak tinggi sangat mungkin merusak perosotan. Jadi jangan dipakai ya. Sekarang tanyakan pada dirimu. Apakah kamu benar-benar ingin melarikan diri dari pesawat tanpa alas kaki? Aku akan menjawab untukmu, tidak. Sebagai gantinya, pakailah sepatu yang kokoh dengan sol yang kuat. Sehingga kamu nggak akan berdiri di landasan yang panas atau di rerumputan tanpa alas kaki sama sekali. Jangan memasukkan benda berat ke dalam kompartemen di atas kepala. Barang-barangmu mungkin nggak bisa bertahan di dalam selamat turbulensi yang parah. Dan ketika terjatuh, barang-barang tersebut akan melukaimu dan penumpang lain. Itulah sebabnya kalau terasa sulit untuk mengangkat sesuatu ke dalam kompartemen di atas kepala, lebih baik letakkan di bawah kursi di depanmu atau di tempat lain. Jangan menyalahkan pilot atas pendaratan yang sulit. Ketika kamu mengalaminya dalam cuaca buruk, mungkin saja itu disengaja. Kalau landasan pacu tertutup air atau salju, pesawat harus mendarat dengan keras untuk memecah lapisan air dan mencegah aquaplaning. Kalau nggak, air bisa menjadi pelumas dan pesawat nggak akan bisa mengerem atau merespon kontrol apapun. Mengerahkan perosotan darurat ketika nggak ada keadaan darurat adalah ide yang buruk, sangat buruk. Hal ini bisa menyebabkan penundaan selama berjam-jam. Dan maskapai penerbangan harus mengeluarkan ribuan dolar untuk mengemas perosotan yang nggak rusak kembali ke dalam wadahnya. Nah, kenapa ada orang yang melakukannya? Rupanya, beberapa orang berpikir hal itu akan membantu mereka turun dari pesawat lebih cepat. Ya, mereka bodoh. Jangan seperti mereka ya. Perlu diingat cara kerjanya nggak seperti itu. Jangan abaikan instruksi awak kabin untuk membuka penutup jendela saat lepas landas dan mendarat. Dengan cara ini, pramugari bisa melihat apa yang terjadi di luar, menilai situasi, dan bertindak cepat mengatur evakuasi. Misalnya, kalau terjadi kebakaran di luar salah satu pintu keluar, mereka akan mengarahkan penumpang ke pintu lain. Hindari membawa deodoran semprot atau krim cukur dalam bagasi kabin. Kedua benda ini cenderung meledak di tengah penerbangan, dan oleh karena itu, nggak diperbolehkan masuk ke dalam pesawat. Ide yang jauh lebih baik adalah memilih deodoran stick. Kamu juga nggak boleh menyimpan powerbank di bagasi terdaftar. Dan kalau kamu ingin membawanya ke dalam pesawat, kapasitasnya nggak boleh lebih dari 20 ribu mili ampere. Selain itu, kamu nggak boleh menggunakannya selama penerbangan, karena bisa terbakar. Secara umum, baterai litium aman digunakan. Namun karena berenergi tinggi, baterai ini bisa terbakar kalau nggak diperlakukan dengan hati-hati, disalahgunakan, atau kalau ada kesalahan produksi. Baterai semacam itu telah menjadi penyebab beberapa kebakaran di dalam pesawat terbang, serta selama penanganan di darat. Jangan khawatir tentang pemindai bandara. Alat ini nggak membahayakan kesehatan kok. Kalau nggak, pegawai bandara nggak akan bisa berada di dekatnya tanpa pakaian khusus. Bahkan ketika kamu melewati pemindai bagasi, risikonya sangat kecil. Dan yang terakhir, jangan bertingkas seperti orang berengsek di dalam pesawat. Jaga sikapmu. Aku tahu kamu akan melakukannya. Selain itu, jangan pernah mencoba mendaratkan pesawat sendirian. Nggak, jangan tertawa. Aku nggak bercanda. Dalam film, mereka sering menunjukkan sesuatu terjadi pada pilot dan mereka nggak bisa mendaratkan pesawat. Dan saat itulah karakter utama, orang yang sangat terampil, memulai aksinya. Sayangnya, hal itu hampir nggak mungkin dilakukan di kehidupan nyata. Bahkan jika orang itu genius, menyukai simulator komputer yang 100% sama dengan model pesawat yang sebenarnya, dan siap mengikuti semua instruksi dari darat, kemungkinan besar mereka akan gagal karena aspek sederhana, stres. Memang benar ada beberapa kasus dalam sejarah ketika para amatir mendaratkan pesawat pribadi berukuran kecil setelah pilot nggak mampu melakukannya. Namun, nggak pernah ada kasus seorang non-pilot profesional mendaratkan pesawat penumpang komersial. Itu hanya ada dalam film ya. Kamu bikin popcorn di microwave, tapi ada sisa jagung yang nggak meletup. Kamu bisa kok membuangnya sebelum membuka bungkusnya, lihat lubang kecil di atas ini, guncangkan bungkusnya di atas piring, dan semua biji akan jatuh lewat lubang itu. Lebih baik mencabut stiker false it bukan dari bawah ke atas, tapi lepaskan dari samping. Dengan begini, kertasnya akan rata, dan bagian bawahnya nggak akan melengkung. Kupas pisang mulai dari bagian atas ya, jadi kamu nggak perlu mencet bagian bawah buah ini. Lubang di gagang panci nggak cuma bisa dipakai buat menggantungnya di dinding, kamu bisa masukin sendok ke lubang ini waktu bikin sup. Wadah kardus Chinese food bisa dibuka supaya 4 dinding kertasnya rata di meja. Jadi kamu tinggal melepas lipatan wadahnya. Dengan begini, kamu bakal dapat wadah yang mirip piring. Makanan panas pun bakal lebih cepat dingin. Cara mudah untuk ngupas jeruk adalah potong bagian atas dan bawah jeruk, lalu potong di tengah, terus pisahkan jeruknya. Hampir semua orang salah menggunakan bantal leher. Biasanya, kedua ujung bantal yang berbentuk U mengarah ke depan. Posisi yang benar adalah putar bantalnya, lengkungan harus ada di bawah dagu, dan kedua ujungnya harus mengarah ke belakang. Leher akan terasa jauh lebih nyaman dalam posisi ini. Dan kamu bakalan tidur nyenyak. Kipas plafon punya dua mode buat cuaca dingin dan panas. Coba cari tombol di kipas, tekan ke atas untuk mode cuaca dingin atau ke bawah untuk cuaca panas. Pada mode panas, kipas mendorong udara ke bawah dan kipas mengisap udara ke atas pada mode dingin. Menurut aturan etiket, kamu harus membiarkan orang keluar dari ruangan, gedung, atau lift lebih dulu, baru kamu boleh masuk. Mereka keluar dulu, baru kamu masuk. Kalau kamu ada di dalam, berarti kamu yang keluar dulu. Aturan simpel ini akan membantu menghindari tabrakan. Di restoran dan kafe, tusuk gigi selalu ada di meja. Kebanyakan orang salah menggunakannya saat membersihkan gigi setelah makan. Cara benar dan sopan adalah pergi ke toilet dan congkel perlahan makanan sisa dari mulutmu. Begini nih, cara benar mengikat kantong sampah tanpa membuat lubang kecil di atasnya. Jangan ikat tali tipis ini, angkat kantong, buat simpul, balutkan ke simpul lewat lubang, dan kamu dapat ikatan yang kencang. Supaya sepatu kering di pengering, ikat talinya, lalu masukkan sepatu ke dalam pengering. Tapi tinggalkan ujung talinya menjulur keluar ya. Tutup agar pengering menjepit tali sepatumu. Selesai! Headphone kabel jauh lebih sesuai di telinga kalau kamu memakainya dengan kabel mengarah ke atas. Lalu, kabelnya bisa dililitkan ke daun telinga. Jadi, headphone nggak akan jatuh dari telingamu. Jepit rambut harus dipasang dengan sisi bergelombang di dekat kepala. Dengan begitu, jepitnya nggak akan jatuh dari rambut. Jangan gosok gigi pakai sikat gigi elektrik dengan gerakan cepat. Sikat gigi elektrik harus menggosok gigi dengan lembut. Kamu bisa merobek sekantong gula dengan satu tangan, pegang kantongnya di atas muk, letakkan di telunjuk dan jari tengah, lalu tekan ibu jari ke bagian tengah kantong. Bagian tengahnya akan robek dan gula bakalan keluar dengan mudah. Saat kamu menuangkan jus atau susu, leher kotaknya yang berlubang harus ada di sisi atas. Dengan begitu, minumanmu nggak akan terciprat banyak. Kamu masuk kamar masih pakai kacamata hitam. Terus, mau kamu simpan di mana? Taruh di kepala, gantung dikerah baju, atau masukin ke kantong. Cara terbaik adalah menaruh kacamata di saku dada dan arahkan lensanya ke dalam supaya cuma satu gagangnya yang di luar saku. Kacamatamu akan aman di dalam dan lensanya akan terlindungi. Jangan lupa menutup kloset saat kamu menyiram. Partikel super kecil yang nggak kelihatan dari air kotor dan kuman menciprat saat kamu menekan tombol siram dan nggak nutup klosetnya. Kamu nggak perlu melepas tutup plastik tablet pencuci piring dan meremukannya. Masukkan saja ke tangki, lalu tutup. Air akan melarutkan plastiknya. Tapi ini nggak berlaku untuk semua merek ya. Jadi, baca dulu petunjuknya. Kegunaan kompartemen di bawah kompor nggak maksimal kalau kamu cuma menaruh wajan dan panci di sana. Kamu bisa menaruh makanan di sana karena panas dari oven akan menghangatkan makanan. Ini berguna kalau kamu menunggu tamu yang terlambat. Hampir semua orang punya pompa pendorong atau plunger dengan bentuk karet bulat. Di film-film, kita sering melihat benda ini dipakai untuk ngatasi masalah kloset mampet. Padahal, plunger ini buat ngatasi masalah wastafel mampet. Kalau buat kloset, kamu harus pakai plunger khusus lain. Kamu makan taku dan semua isiannya jatuh dari ujungnya. Taruh aja satu tortilla lagi di piring. Semua isian akan jatuh di atasnya, jadi kamu bakal dapat satu taku kecil lagi. Kebanyakan orang membuat satu gerakan ke depan untuk mengupas sayuran pakai alat pengupas. Lalu, mereka menaruh bilahnya di belakang dan mengupas kulitnya lagi. Kamu bisa mengupas kulitnya ke arah berlawanan dan menggerakkan alat pengupas bolak-balik. Itu akan lebih cepat dan efisien. Jangan memasukkan sabuk jubah mandi dari belakang. Tarik keluar dan masukkan ke lubang di samping perut. Setelah itu, ikat sabuk kayak biasa. Dengan begini, jubah mandi bakal lebih kencang ke tubuh. Kebanyakan dari kita salah memakai penutup dudukan kloset dari kertas. Cara yang benar adalah, taruh kertas dengan sisi bulat di bagian tengah menghadap ke bagian belakang kloset. Di iklan, kita lihat seluruh permukaan sikat harus tertutup pasta gigi. Sebenarnya, satu total kecil udah cukup buat gosok gigi. Perusahaan cuma mau kamu menghabiskan pasta gigi dengan cepat dan beli lagi yang baru. Itu sebabnya mereka menunjukkan cara yang salah dan boros ini. Kita salah memakai deodoran selama ini. Cara paling efektif memakai deodoran adalah aplikasikan pada malam hari sebelum tidur. Cara termudah mengupas bawang putih adalah masukkan ke microwave. Potong bagian atasnya, lalu masukkan bawang putih ke microwave selama 20 sampai 30 detik. Selesai! Kulit bawang putih jadi mudah dikupas. Kebanyakan orang memotong pizza dari bagian tengah ke pinggir, toppingnya suka tumpah-tumpah kan? Dan kamu harus membuat banyak potongan. Cara yang benar dan mudah adalah potong pizza melintang dari satu pinggiran ke pinggiran lain. Kamu cuma perlu 2 potong untuk membagi pizza menjadi 4, 3 potongan untuk menjadi 6, dan seterusnya. Ternyata nggak perlu membungkus koper dengan plastik pelindung. Kamu bisa pasang kaus bekas di luar koper. Pastikan handlenya keluar dari kerah dan jangan lupa bikin lubang kecil untuk handle sampingnya. Meja kecil di kursi pesawat juga bisa dipakai sebagai hemok buat kaki, ikat sabuk, selimut, atau handuk di meja, lalu gantungin aja kakimu. Kalau mau pindah ke huruf atau kata yang dibutuhkan di layar ponsel, nggak perlu menekankan jari ke area teks. Tekan tombol spasi dan tahan untuk mengendalikan slider. Ini berfungsi di semua iPhone. Fungsi spotlight di Mac bukan dirancang untuk pencarian cepat file dan aplikasi. Kamu bisa pakai search bar sebagai kalkulator. Masukkan aja persamaan yang harus kamu selesaikan. Spotlight juga menggunakan data kamus internal. Ketikan kata dan kamu akan dapat data dari kamus tentang kata itu. Kalau kamu lapar dan nggak tahu mau pesan apa di restoran, ada aplikasi ponsel khusus yang bisa bantuin kamu. Aplikasi ini menunjukkan tampilan hidangan, ukuran, dan beratnya. Kamu masuk ke kamar hotel terhubung ke Wi-Fi, melompat ke tempat tidur, dan memposting 15 foto pemandangan jendela barumu. Ketika kegembiraan awal hilang, kamu melihat lampu berkedip yang mencurigakan di TV besar. Mungkinkah ada orang yang mengawasimu? Atau kamu terlalu banyak menonton film mata-mata? Nah, kamera tersembunyi hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kamera yang besar mudah dikenali, tapi kamera yang kecil bisa sangat tersembunyi dan nggak mencolok. Kamera tersembunyi bisa bersembunyi di balik furniture, di dekorasi atau ventilasi, dan di mana saja yang sulit disadari. Bahkan ada kamera khusus yang bisa disembunyikan di benda-benda yang sering dipindahkan, seperti beker, bingkai foto, vas bunga, dan lampu. Periksa apakah benda-benda ini menghadap ke sudut yang aneh atau diposisikan untuk mendapatkan pemandangan terbaik dari tempat tidur atau kamar mandimu. Cara termudah untuk menemukan kamera tersembunyi adalah dengan mencari pantulan lensa, karena semua kamera dilengkapi dengan lensa. Matikan lampu dan pindai ruangan secara perlahan dengan senter, penunjuk laser, atau detektor kamera mata-mata nirkabel khusus. Alat-alat ini dilengkapi dengan lampu pemindai infra merah dan satu lampu penerangan. Kalau kamu menemukan titik merah yang memantulkan cahaya, kamu harus menyalakan senter untuk membantu memeriksa apakah ada kamera tersembunyi. Periksa juga ventilasi serta lubang dan celah lainnya di dinding atau langit-langit. Sebagian detektor canggih bahkan menunjukkan kepadamu apa yang dilihat oleh kamera, sehingga lebih mudah dikenali dan dinonaktifkan. Namun, detektor hanya bekerja pada kamera yang dihidupkan dan berfungsi normal. Ponsel juga bisa membantumu menemukan beberapa ancaman tersembunyi lho. Nyalakan bluetooth dan berjalanlah. Lihat apakah ada perangkat yang nggak dikenal muncul di layar. Cara lainnya adalah memasang aplikasi pemindai jaringan yang menunjukkan semua perangkat yang terhubung ke jaringan wifi yang kamu gunakan di hotel. Setelah selesai memindai, periksa daftarnya untuk mencari perangkat seperti IP kamera atau kamera. Selain itu, kamu bisa menempatkan ponsel dalam mode selfie. Matikan lampu dan tutup tirai, dan lihat sekeliling ruangan secara perlahan-lahan sambil memfokuskan pada layar. Perhatikan cahaya ungu atau putih pada layar. Kamu bisa bermain detektif dan menelepon teman atau anggota keluargamu dan mulai berjalan-jalan di sekitar kamar. Kamera rahasia seharusnya memancarkan semacam frekuensi radio. Kemungkinan besar ini akan mengganggu sinyal panggilan teleponmu. Kalau kamu mulai mendengar suara-suara aneh saat menelepon di area tertentu di kamarmu, pastikan untuk memeriksanya dengan cermat. Periksa saklar lampu, stop kontak, lampu dan benda-benda lain yang biasanya nggak kamu perhatikan. Kalau terlihat agak bengkok, berlubang, atau tampak salah tempat, itu bisa menjadi tanda seseorang telah merusaknya. Banyak perangkat mata-mata butuh kabel, dan siapapun yang memasangnya harus menyembunyikan kabel tersebut, seringkali dibalik alas tiang vinil. Itulah kenapa tempat pertemuan lantai dan dinding adalah area lain yang harus kamu periksa. Hubungan, tonjolan, atau perubahan warna bisa menjadi tanda ada mikrofon yang bersembunyi di sana. Hal yang sama berlaku untuk bintik-bintik di langit-langit dan dinding, meskipun ukurannya nggak lebih besar dari koin. Kalau kamu menemukan kamera tersembunyi atau sesuatu yang terlihat mencurigakan, jangan menghindar dan beritahukan kepada petugas hotel atau layanan pemesananmu. Jangan mencoba menyentuh atau memindahkan perangkat itu sendiri. Jika pihak hotel menyangkal, hubungi penegak hukum setempat. Setelah memindai ruangan untuk mencari kamera, periksalah cermin. Bisa jadi ada orang yang sedang mengawasimu dari sisi lain. Pertama, lihat apakah cermin terpasang di dinding atau dapat disesuaikan. Jika cerminnya semi transparan, maka cermin tersebut akan terpasang di dinding. Kamu bisa melakukan tes sederhana untuk memeriksa cermin. Tekan ujung jarimu pada kaca dan dorong dengan cukup kuat untuk meninggalkan sidik jari saat kamu menjauhkan jari. Periksa sidik jarinya. Kalau ada celah kecil antara sidik jari dan cermin di tempat kaca seharusnya berada, maka itu hanyalah cermin. Pada cermin semi transparan, nggak akan ada celah. Cara lain untuk mengecek apakah cermin semi transparan, yaitu dengan mengetuk kacanya. Kalau ada orang yang melihatmu dari sisi lain, cermin akan mengeluarkan suara kosong. Cermin ganda butuh cahaya yang lebih terang di sisi yang lain daripada sisimu. Mendekatlah ke cermin itu dan tangkupkan tanganmu di sekitar mata. Apakah kamu melihat cahaya di balik cermin? Kalau ya, mungkin ada beberapa penonton yang nggak diinginkan. Sebelum meninggalkan kamar atau pergi tidur, pastikan setiap pintu terkunci dengan aman. Yang kumaksud dengan setiap pintu, bukan hanya pintu masuk ke kamar, tapi juga pintu yang mengarah ke teras kalau ada. Kamu bisa membawa kunci pintu portable untuk keamanan ekstra kalau kamu menginap. Kamu juga bisa memulai proyek DIY kecil dan melilitkan ikat pinggang atau tali tas di sekitar lengan yang mendorong pintu menutup. Ikat dan lilitkan beberapa kali untuk mendapatkan lapisan perlindungan ekstra. Cara lain ketika kamu akan tidur siang atau tidur adalah membangun piramida barang di dekat pintu. Gelas dan muk akan sangat cocok. Kalau seseorang mencoba masuk ke dalam saat kamu tidur, akan ada suara berisik. Penyusup lebih suka senyap, jadi kemungkinan besar mereka akan menyerah untuk merampokmu secara langsung. Kalau kamu bepergian dengan beberapa barang berharga dan merasa nggak nyaman meninggalkannya di sekitar kamar, kamu bisa menaruhnya di berangkas di dalam kamar. Namun, karena berangkas tersebut menggunakan kode sandi dan bukan kunci fisik, seseorang dari pihak hotel harus mengetahui kode utama untuk membukanya, untuk berjaga-jaga. Jadi, kamu bisa bawa berangkas sendiri ya. Kamu bisa menemukan berangkas yang bentuknya seperti buku di Amazon. Berangkas ini terbuat dari logam yang kuat dan kertas bertekstur. Berangkas ini dilengkapi dengan kunci kombinasi dan punya ruang yang cukup untuk menyimpan paspor, uang tunai, dan perhiasan. Kalau harus meninggalkan laptop di dalam ruangan dan ingin memastikan nggak ada orang yang mencolokkan drive USB untuk mencuri datamu, inilah yang bisa kamu lakukan. Letakkan sebotol air atau benda lain di samping port USB. Ukur jaraknya. Katakanlah jaraknya sejauh satu jempol. Agar seseorang bisa mencolokkan perangkat mereka ke laptop, mereka harus memindahkan botolnya. Kamu bisa mengambil satu langkah lebih jauh dan menjatuhkan pena sejajar dengan laptop pada sudut tertentu. Kamu bisa mengukur sudutnya dengan jam tangan pintar atau ponsel menggunakan aplikasi kompas. Sekali lagi, kalau ada yang memindahkannya, kamu akan tahu. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti tanda tolong jangan ganggu bisa membantumu mengetahui apakah ada orang yang masuk ke kamarmu ketika kamu sedang pergi. Buatlah agar terlihat seolah-olah kamu pergi dengan terburu-buru dan tanda tersebut secara gak sengaja tersangkut di antara pintu dan kusen pintu. Kalau kamu kembali dan tanda tersebut tergantung bebas, maka seseorang pasti telah mengabaikannya dan mencoba mengganggumu. Kalau begini, kamu bisa menghubungi resepsionis dan minta dikirim seseorang untuk menemanimu masuk ke kamar agar kamu tetap aman. Kalau kamu peduli dengan kebersihan kamar seperti halnya kamu peduli dengan barang-barang dan keamanan pribadimu, ini untukmu. Petugas housekeeping biasanya punya hingga 20 kamar untuk diurus dalam 1 shift 8 jam. Itu artinya, mereka hanya punya waktu gak lebih dari 30 menit untuk kamarmu. Ini memberi mereka cukup waktu untuk merapikan tempat tidur, membersihkan lantai kamar dan kamar mandi, mengosongkan tempat sampah dan membersihkan semua permukaan. Namun mereka jarang punya waktu untuk mengurus benda-benda yang lebih kecil seperti saklar lampu, gagang pintu dan laci, dan remote. Dan ya, benda-benda ini adalah benda yang paling sering kamu sentuh. Benda-benda ini bisa memiliki lebih banyak kuman daripada toilet. Jadi, kalau kamu ingin memastikan kuman-kuman itu gak hinggap di tanganmu, bawalah tisu antibakteri yang cukup untuk membersihkan semua benda itu sebelum kamu menyentuhnya. Kalau sedang hendak berlibur, pasti masih ada beberapa barang berguna yang belum kamu kemas, seperti crayon atau sarung bantal. Berikut ini beberapa tips perjalanan terbaik untuk liburanmu. Sebaiknya pikirkan dengan matang kapan kamu berencana pergi ke suatu tempat. Kalau bisa memilih, jangan pergi berlibur di bulan Juli ya. Hindari bepergian pada musim liburan karena biayanya terlalu mahal dan sangat ramai pengunjung. Waktu terbaik untuk liburan adalah antara musim ramai dan sepi. Di Yunani misalnya, waktu yang tepat adalah antara bulan April dan Mei serta September dan Oktober. Cuacanya sudah atau masih bagus, tapi jumlah pengunjungnya lebih sedikit dan akomodasinya jauh lebih murah. Saat mencari tiket pesawat, selalu lakukan dalam mode incognito. Kalau mencari dengan mode biasa, file cookie yang tersimpan akan melacak mencarianmu, sehingga tiket pesawat yang lebih murah akan lebih jarang muncul karena kamu sudah cukup lama mencari. Jangan tunjukkan informasi dirimu, selalu gunakan mode incognito. Trik lainnya adalah memilih negara asal dan mata uang berbeda yang memiliki nilai tukar lebih baik. Dengan cara ini, kamu bisa membeli tiket dengan mata uang lain yang harganya jauh lebih murah. Selanjutnya, saat membeli tiket, buatlah akun keanggotaan apapun maskapai penerbangan yang digunakan. Maskapai akan memberimu poin dan jika sudah cukup, kamu bisa mendapat tiket gratis. Meskipun bepergian dengan maskapai yang berbeda, jangan lewatkan kesempatan ini. Ingat, jangan buang dulu tiket pesawatmu usai perjalanan sebelum memastikan poin sudah bertambah di akunmu. Selain itu, jangan batalkan tiket yang nggak bisa diuangkan kembali ya. Cukup nggak usah datang dan seandainya terjadi sesuatu serta penerbangan dibatalkan, uangmu akan dikembalikan karena nggak ada yang tahu kamu nggak jadi terbang. Soal pemilihan kursi nih, jika terbang bersama seseorang, jangan pilih kursi yang bersebelahan. Kosongkan kursi di antara kalian karena kemungkinan besar kursi itu nggak akan dipesan, kecuali jika pesawat penuh. Kalau beruntung, kalian berdua akan dapat tiga kursi, kan? Tapi kalau akhirnya ada yang mendudukinya, kamu bisa memintanya untuk bertukar tempat duduk dengan salah satu dari kalian agar kamu tetap bisa duduk bersebelahan dengan teman bepergianmu. Kebanyakan orang akan dengan senang hati bertukar tempat duduk. Kalau waktu singgahmu cukup lama, manfaatkan ya. Waktu singgah selama 6 jam sungguh menyebalkan terlalu lama untuk menunggu di bandara, tapi terlalu singkat untuk keluar dari bandara. Dalam hal ini, lebih baik pilih waktu singgah yang lebih lama dan gunakan waktu itu untuk menjelajahi kota sebelum penerbangan berikutnya. Kalau menginap di hotel, selalu ikuti program loyalitas mereka. Sama seperti tiket pesawat nih, ini nggak ada ruginya dan kamu tetap akan diperlakukan seperti tamu istimewa. Selain itu, saat check-in, mintalah untuk upgrade kamar. Kamu bisa dapat kamarnya lebih baik dengan harga yang sama. Selalu pastikan untuk memberitahu pihak hotel jika ada momen spesial seperti bulan madu, hari pernikahan, ulang tahun, atau apapun itu. Kamu mungkin saja mendapat layanan istimewa dari staff hotel. Meskipun situs web pencarian hotel mudah digunakan, setelah menentukan pilihan, hubungi langsung hotelnya untuk memesan. Situs web memasang tarif untuk memposting penawaran, jadi harganya akan lebih mahal. Hubungi hotel secara langsung untuk memesan kamar dan kamu akan mendapatkan harga lebih murah. Tapi jangan terpaku pada hotel ya. Airbnb juga bisa jadi pilihan bagus dan seringkali kamu bisa dapat penginapan mewah dengan harga murah. Kalau kamu nggak masalah menginap di hostel, ini juga bisa jadi pilihan menarik nih. Kamu bisa bertemu dan berteman dengan wisatawan dari negara lain dan bahkan menginap di rumah mereka saat kamu berkunjung ke negaranya. Sekarang, yuk berkemas! Pertama, buatlah ceklis barang bawaan dan simpan di ponselmu. Sulit kan untuk mengingat semua yang kamu butuhkan saat itu juga? Jadi, susun daftarnya dalam beberapa hari, tambahkan barang lain segera saat kamu mengingatnya. Dengan cara ini, kamu nggak akan melupakan sesuatu yang penting saat berkemas untuk memuat lebih banyak barang di koper, gulung pakaianmu, pakaianmu jadi nggak memakan banyak tempat. Taruh sampo dan barang yang bisa tumpah ke dalam topi mandi. Dengan begini, meskipun ada yang tumpah, barang-barang di dalam koper akan tetap aman. Gunakan juga packing cubes. Tas-tas kecil ini membantu menyusun barang dengan rapi dan menghemat tempat. Belajarlah untuk menyusun barang dengan efisien. Kotak tiktek misalnya, bisa jadi wadah untuk jepit rambut supaya semuanya tertata rapi. Gunakan juga karabiner untuk menyimpan ikat rambut. Kamu sudah mengemas sarung bantal? Ini harus nih. Sarung bantal nggak butuh banyak tempat, tapi kalau merasa nggak nyaman saat berpergian, kamu bisa mengisi sarung bantal dengan pakaian dan voila! Bantal siap dipakai. Taruhlah selembar dryer sheet di dalam koper. Dengan begini, pakaianmu akan tetap wangi meski dibawa dalam perjalanan jauh. Jangan lupa membuat salinan paspormu dan membawanya di dalam dompet untuk berjaga-jaga. Kamu juga bisa menyimpan pindahannya di cloud dan barang lain yang perlu dibawa adalah power bank. Stop kontak di bandara dan pesawat nggak selalu berfungsi. Bawalah juga crayon. Ini berguna kalau kamu perlu menulis sesuatu. Pulpen nggak berfungsi dengan baik di pesawat karena tekanan udaranya dan pensil bisa patah. Crayon bisa selalu diandalkan. Selain itu, bawa juga penjipit jemuran ya. Kamu mungkin nggak ingin sikat gigimu menyentuh permukaan apapun? Nah, dengan memasang jipitan ini, kamu bisa menjadikannya sebagai penyangga. Benda kecil lainnya yang juga berguna adalah klip bungkus roti. Ini punya banyak kegunaan lho. Kamu bisa memakainya sebagai pembatas buku, menempelkannya di ujung selotip, atau untuk mengaitkan kabel yang digulung. Tapi yang paling penting, ini wajib untuk sandal jepitmu. Bagian yang berbentuk V seringkali terlepas. Untuk menghindarinya, selipkan saja klip bungkus roti di dasar bagian bawahnya. Ini akan berfungsi sebagai sumbat, dan sandal jepitmu akan awet. Gimana dengan pakaian? Tentunya kenyamanan menjadi prioritas utama. Celana olahraga dan legging jauh lebih nyaman daripada jeans. Jaket yang nyaman akan memastikan kamu nggak kedinginan, shawl berumbai juga pilihan bagus karena terlihat cantik dan bisa menjadi selimut. Pastikan juga kamu memakai kaos kaki kompresi. Kaos kaki ini bisa mencegah kaki bengkak selama perjalanan. Perlengkapan lain yang penting adalah headphone dengan peredam bising. Ini sangat berguna jika ada anak kecil yang berteriak-teriak di pesawat. Ada trik jitu nih. Tandai kopermu dengan tulisan mudah pecah. Meskipun nggak ada barang yang mudah pecah di dalamnya, dengan begitu kopermu akan diperlakukan lebih baik dan keluar lebih awal setelah penerbangan. Kebanyakan orang tidur atau bermain ponsel dalam perjalanan, tapi beberapa pelancong bisa bermain permainan papan. Kalau perlu melempar dadu, ada satu masalah. Jika dilempar dengan kurang hati-hati, bisa-bisa dadu hilang atau kamu harus merangkak ke bawah kursi untuk mencarinya. Dan itu merepotkan. Taruh saja dadu di dalam wadah plastik transparan, kemudian kocok wadah itu dan lihat apa yang kamu dapatkan. Untuk mencari tempat wisata yang keren, jelajahi media sosial, lihatlah foto dan video yang diunggah orang-orang dari lokasimu dan pergilah ke tempat manapun yang menarik perhatianmu. Pencopet memang selalu ada, tapi ada triknya. Buatlah barang berhargamu tanpa kurang menarik bagi mereka. Apa kamu membawa kamera mahal? Tempelkan selotip seolah-olah baru saja diperbaiki dan pencopet akan mengira kamera itu rusak. Lakukan hal yang sama pada ponsel dan laptop serta barang lainnya yang mungkin dicuri. Pernahkah kamu pulang dengan membawa banyak uang koin asing yang udah gak berguna lagi? Beberapa koin dan uang kertas memang bagus untuk disimpan sebagai cendera mata, tapi terlalu banyak juga akan mengganggu kan? Untuk menghindarinya, sumbangkan sisa koin sebelum kamu meninggalkan negara itu. Tindakan amal ini juga akan mengurangi beban di kantongmu dalam perjalanan pulang. Setelah dinyalakan, pesawat mulai melaju di landasan pacu. Kamu melihat keluar jendela dengan jantung berdebar-debar. Akhirnya, kamu bisa liburan. Baru pada ketinggian sekitar 10.700 meter, kamu berdiri untuk meregangkan badan. Tatapanmu tertuju ke lorong pesawat. Ternyata, pintu kokpitnya masih terbuka dan gawatnya lagi. Di situ gak ada siapapun. Pilotnya mungkin lagi tidur di tempat lain, beristirahat, atau malah lagi gak menerbangkan pesawat. Kamu langsung menanyakannya ke kru kabin dan dia mulai menjelaskan yang sebenarnya. Jadi, pesawat ini sudah otomatis dan gak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Gak cuma di film sci-fi, pesawat tanpa pilot memang sudah ada di kehidupan nyata. Banyak perusahaan mengatakan, pesawat penumpang tanpa pilot tinggal nunggu waktu untuk direalisasikan jadi bukan cuma hayalan. Tapi mereka masih sulit meyakinkan publik kalau alat transportasi ini aman. Sebagian orang masih belum paham kalau pesawat penumpang biasa bisa terbang sendiri setelah tanda sabuk pengaman dimatikan. Autopilot juga bisa menambah ketinggian, turun, atau berbelok sesuai perintah. Kita sudah diterbangkan oleh sistem otomatis, tapi kita belum tahu persis sampai sejauh mana. Maskapai komersial sudah bisa mendarat sendiri meskipun pengaturannya rumit. Sekarang ini, dua pilot terlatih masih perlu duduk di kokpit. Banyak perusahaan seperti Merlin Air sudah menguji pesawat dua mesin kecil untuk terbang otomatis di Gurun Machovi. Airbus melakukan lepas landas otomatis pertamanya pada bulan Desember 2019. Meskipun masih ada dua pilot di kokpit untuk berjaga-jaga, beberapa perusahaan juga tengah mengembangkan perangkat keras dan lunak untuk memodifikasi pesawat lama. Tujuannya untuk meniru semua aktivitas pilot lewat seperangkat sistem komputer. tapi rintangannya ada pada manusia, bukan masalah teknis. Mereka masih menanamkan rasa kurang percaya yang memang terdengar gelise. Takut terbang dikenal dengan istilah aviophobia. Jutaan orang atau sekitar 40% penebang pesawat mengalami fobia ini. Mereka masih terbang tapi nggak ngerasa nyaman. Sekitar 2,5% sampai 5% populasi tersebut sangat gelisah hingga nggak mau terbang lagi. Tapi statistik terus memperlihatkan pesawat sebagai salah satu moda transportasi paling aman. Sekitar 95% kecelakaan transportasi di Amerika Serikat terjadi di jalanan. Kalau kamu terbang sekitar 800 km setiap hari selama setahun, risiko kecelakaannya masih 1 banding 85 ribu. Jadi bisa dibilang, angka kecelakaannya jauh lebih rendah daripada moda transportasi lain. Perusahaan bisa menawarkan latihan pernafasan dan strategi lain untuk membuat penumpang merasa lebih nyaman. Tapi anehnya, maskapai belum menerapkan berbagai program untuk membuat penumpang mereka lebih tenang. Namun, banyak kecelakaan udara disebabkan oleh kesalahan manusia. Pesawat otomatis mungkin menjadi pilihan yang lebih aman. Kemudian, ada juga argumen yang menyebutkan kalau manusia tetap diperlukan untuk menciptakan sistem otomatis. Pesawat otomatis memang akan segera hadir. Seiring bertambahnya populasi dan meluasnya perkotaan, perjalanan yang lebih cepat dan efisien akan semakin diperlukan. Banyak orang akan mengandalkan taksi terbang untuk melintasi wilayah yang ramai. Sekarang, kendaraan ini sedang dikembangkan dan jarak tempuhnya nggak cuma di area terdekat, tapi bisa mencapai ribuan kilometer. Kendaraan ini bisa menempuh jarak sejauh perjalanan mobil cuma dalam waktu seperempat kalinya. Jadi kemampuannya lebih mirip seperti helikopter. Kendaraan ini bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal atau dikenal sebagai V-T-O-L. Fungsi ini bisa membuatnya mendarat dan lepas landas hampir di semua medan. Kendaraan ini juga bisa dirakit dengan mekanisme yang minim suara untuk mengurangi polusi suara. Jadi nggak seperti bunyi kereta yang berisik itu. Di dalamnya juga akan terpasang sistem penggerak listrik minim emisi. Jadi para penumpang nggak harus bermacet-macetan dan kena asap. Berbeda dari taksi terbang, kendaraan ini nggak menggunakan pilot. Destinasinya juga sudah ditetapkan dari awal. Tapi para desainer dihadapkan pada kendala pengoperasiannya di lingkungan yang dipenuhi banyak struktur seperti gedung dan jembatan. Belum lagi rintangan lain yang bisa bergerak seperti pesawat lain dan kawanan burung juga bisa dijumpai di tengah perjalanan. Berbagai kondisi cuaca juga perlu diantisipasi dan bisa-bisa malah menimbulkan kerumitan dan bahaya lain. Badai besar, badai debu, salju, angin, dan bahkan tornado bisa menyebabkan masalah besar. Kamu bisa aja sih meminta taksi terbangmu untuk melewati jalur lain. Atau malah kamu sendiri yang turun tangan? Kemungkinan kita akan bisa memberitahu sistem untuk beralih dari jalan yang sudah ditentukan secara verbal. Situasi yang sama juga berlaku di pesawat, terutama saat ada masalah cuaca dan turbulensi udara. Masih banyak PR yang harus diselesaikan. Taksi terbang cuma bisa mengangkut sedikit penumpang dan menurut perkiraan, penerbangan jarak dekatnya bisa membawa 14 orang. Kendaraan ini dinilai sangat prospektif. Hingga perusahaan startup Skyports di Melbourne, Australia ingin mulai mengoperasikan pangkalan taksi terbang nasional dalam skala besar pada tahun 2025. Perusahaan besar lain juga tertarik dengan taksi terbang seperti Boeing, Airbus, dan Toyota. Pesawat yang lebih besar bisa terbang tanpa pilot. Tapi, kenapa belum direalisasikan ya? Kita pun pasti akan terbiasa. Nah, ternyata ada sedikit kendalanya terkait dengan regulasi yang harus ditetapkan. Menurut para pengusaha, pembuat regulasi terlalu lelet. Padahal, taksi terbang bisa menjadi industri bernilai triliunan dolar cuma dalam waktu 20 tahun. Tapi, ada juga ahli yang menilai teknologi ini kurang bisa diandalkan. Sejumlah pilot juga mengatakan pesawat otomatis bisa mengalami malfungsi dan harus ada yang mengambil alih. Mereka juga bilang kondisi cuaca bisa aja nggak menentu dan kecepatan pesawat masih memerlukan campur tangan manusia. Bisa aja sih, pilot bilang begitu karena mereka nggak mau kehilangan pekerjaan. Kalaupun itu tujuannya, tetap sah-sah aja kan? Tapi, memang begitu kenyataannya. Boeing 737 MAX dilarang terbang pada tahun 2019 setelah dua kecelakaan parah terjadi di Indonesia dan Ethiopia. Hal sederhana yang memicu kecelakaan yaitu kecacatan dalam program stabilisasi penerbangan. Kejadian seperti ini cuma membuat penumbang semakin takut. Pilot memang sudah sepatutnya bilang mereka harus mengintervensi saat sistem komputer nggak berfungsi dengan baik. Tapi, sebagian kecelakaan juga terjadi karena pilot nggak percaya dengan sistem mereka sehingga mengabaikan peringatan yang muncul. Ada juga faktor krusial yang perlu diperhatikan. Menurut penelitian, maskapai bisa menghemat sekitar 500 triliun rupiah per tahun kalau pesawat mereka tanpa pilot. Tentu hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Meski begitu, industri ini terus mengalami perubahan dan perkembangan setiap tahun. Muncul sensor canggih, pembaruan kamera, atau sistem yang bisa melakukan penilaian sendiri. Terlepas dari semua kemajuan ini, pertanyaan dasarnya masih belum benar-benar terjawab. Gimana cara kerja pilot otomatis kalau ada keadaan darurat? Mungkin akan secara otomatis keluar jalur untuk mendarat dengan aman, melakukan panggilan darurat, tapi gimana caranya berkomunikasi dengan petugas lalu lintas udara? Ketidakpastian inilah yang membuat kita semakin takut. Nah, di sini kita perlu melihat contohnya pada drone. Baik dioperasikan dengan smartphone maupun dari atas kapal, drone sudah semakin lazim dan bisa melakukan banyak hal. Misalnya saja merekam paus, mengirim paket, dan mengumpulkan informasi jarak jauh. Drone memetakkan medan yang tidak bisa diakses, serta menggunakan sensor termal untuk menjalankan operasi pencarian dan penyelamatan. Drone juga bisa mengirim suplai bantuan saat terjadi bencana, dan hal ini bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Penggunaannya telah meningkat tiga kali lipat dari tahun 2019 sampai 2021. Bahkan angkanya diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat lagi di akhir tahun 2022. Dan ternyata tren ini tidak benar-benar baru karena lebih dari 100 tahun yang lalu. Inggris mengembangkan kendaraan udara Nirawak atau UAV. Mereka berhasil menerbangkan monoplane yang dikendalakan radio pada tanggal 21 Maret 1917. prototipe lainnya dikembangkan puluhan tahun kemudian dan pada tahun 1940-an ribuan drone tanpa pilot atau OQ-2 radio plane dirakit. Sejak saat itu variasinya semakin banyak. Pengomor model telah menggunakan pesawat mainan yang dikendalikan radio selama puluhan tahun. Popularitas drone terus meningkat karena sangat mudah dan efektif. Karena alasan ini juga, kemajuan teknologi berlangsung sangat pesat tapi potensi penuhnya belum tercapai sama sekali. Kalau drone bisa digunakan untuk tujuan besar. Lalu gimana dengan pesawat tanpa pilot? Ada banyak sekali kemungkinannya. Banyak orang mesti takut naik pesawat tapi manusia sudah terbang selama lebih dari 100 tahun. Teknologinya sudah ada. Jadi tinggal manusianya aja. Memangnya kita siap untuk bikin terobosan besar? Jujur aja, bandara bisa jadi sangat menjengkelkan. tapi hal yang paling menyebalkan mungkin adalah harus mengeluarkan laptop dari ranselmu dan menaruhnya di tempat terpisah saat melalui pemeriksaan keamanan. Tapi tentu saja, para petugas tidak akan membuat kita melakukan kegiatan ekstra itu jika tidak ada alasan yang kuat. Laptop itu sangat padat dan sinar X tidak bisa menembusnya. Jadi, sangat mudah untuk menyembunyikan sesuatu yang berbahaya di sana. Jika perangkat berada di luar dan berada di tempat yang terpisah, akan lebih mudah bagi pemindai untuk menangkap sesuatu yang berbahaya. Sebagian besar pesawat terbang berwarna putih. Apakah ada manfaatnya memilih warna yang khas ini? Tidak, cat putih tidak membuat suatu tempat terasa lebih cerah. Juga tidak menghemat biaya pengecatan. Inilah alasan sebenarnya dalam pemilihan warna putih, keamanan, efisiensi, dan kenyamanan. Pesawat terbang pertama berwarna metalik, kira-kira seperti warna logam, tapi masalahnya logam rentan terhadap korosi. Jadi, mengecatnya adalah cara terbaik untuk melindungi pesawat dari korosi. Warna putih disukai karena beberapa alasan. Pertama, pesawat terbang tinggi di atas awan dan banyak terkena sinar matahari. Putih adalah warna yang paling sedikit menyerap panas, dan pesawat berwarna putih tidak terlalu panas. Selain itu, sinar matahari juga membuat cat memudar. Pesawat yang berwarna-warni akan membuat catnya memudar dengan sangat cepat dan perlu dicat ulang. Dan pengecatan ulang itu mahal, jadi mengecat pesawat dengan warna putih adalah pilihan yang lebih tahan lama. Selain itu, kerusakan lebih mudah terlihat pada permukaan putih. Satu poin lagi untuk warna putih. Kita selalu naik dari sisi kiri pesawat. Setiap saat, tidak ada pengecualian. Untuk beberapa alasan, sisi kanan sepertinya tidak menjadi pilihan. Ya, hal itu dilakukan dengan sengaja. Pertama, kapten biasanya duduk di sebelah kiri. Dengan cara ini, lebih mudah bagi pilot untuk menyelaraskan pesawat dengan garbarata. Selain itu, pesawat diisi bahan bakar dan dimuat dengan bagasi di sisi kanan. Karena orang naik ke pesawat dari sebelah kiri, kru dapat melakukan pekerjaan mereka tanpa terganggu dan tidak ada bahaya bagi penumpang. Konsistensi dengan pilihan sisi membantu membuat segalanya bekerja lebih efektif. Karena semua orang selalu masuk dari kiri, semua garbarata dirancang untuk dipasang pada sisi kiri pesawat. Jika setiap pesawat memiliki kebebasan untuk memilih sisi, itu akan menciptakan kekacauan ekstra untuk logistik di balik proses tersebut. Lalu ada lebih banyak pertanyaan yang bermunculan. Seperti, apa arti segitiga hitam yang digambar di atas salah satu jendela? Tampaknya, ini menandai tempat duduk yang memiliki pemandangan sayap pesawat terbaik. Ini dibutuhkan agar kru pesawat dapat menemukan tempat itu secepat mungkin jika dalam keadaan darurat mereka perlu memeriksa mesin, bilah, atau penutup sayap. Tanda ini menghemat banyak waktu. Berikutnya, barisan kursi tidak sejajar dengan jendela. Ini masalah bisnis. Awalnya, semua pesawat dirancang dengan barisan kursi dan jendela yang sejajar sempurna. Namun, ketika sebuah maskapai membeli pesawat jet, mereka menambahkan beberapa kursi tambahan, membuat kursi-kursi menjadi lebih rapat. Dengan cara ini, mereka punya lebih banyak kursi yang berarti lebih banyak penumpang, sehingga mereka dapat menjual lebih banyak tiket. Tapi, ruang untuk kakimu jadi lebih sempit dan mungkin tidak bisa melihat dari jendela. Selain itu, semua jendela pesawat memiliki sudut yang membulat, dan hal ini dilakukan untuk alasan keamanan. Dulu ada pesawat dengan jendela berbentuk kotak, tapi itu menyebabkan kecelakaan karena jendela seperti itu tidak dapat menahan tekanan di ketinggian. Di ketinggian yang tinggi, tekanan atmosfer eksternal lebih rendah daripada tekanan di dalam kabin. Jadi, ada perbedaan besar dalam tekanan di dalam dan di luar pesawat, dan hal ini menciptakan tekanan. Tanpa jendela, tekanan ini mengalir dengan lancar melalui material. Jendela yang berbentuk persegi menjadi penghalang, dan aliran tekanan terpaksa berubah arah. Tekanan menumpuk di sudut-sudutnya yang menyebabkan keretakan. Akibatnya, jendela seperti itu pecah. Jendela oval memungkinkan tekanan mengalir lebih lancar tanpa terlalu banyak mengganggu dan mencegah bertumpuknya tekanan. Jadi, jendela oval lebih aman. Kaca yang digunakan dalam produksi jendela ini adalah kaca akrilik yang diregangkan, dan ada tiga panel terpisah. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pengamanan jika terjadi kebocoran. Dengan cara ini, setidaknya satu panel akan tetap utuh setiap saat. Pernahkah kamu memperhatikan lubang kecil di jendela? Lubang kecil itu sebenarnya hanya ada di panel yang berada di tengah. Tugasnya adalah mengatur perbedaan tekanan yang sangat besar di dalam dan di luar kabin. Dengan cara ini, panel luar dapat menangani beban. Jika panel luar pecah, panel tengah, meskipun ada lubangnya, akan mampu menjaga jendela tetap utuh. Selain itu, lubang tersebut juga mencegah jendela berkabut. Sekarang katakanlah kamu ingin bersantai dan menonton film. Untungnya, ada sepasang headphone. Tapi headphone ini aneh. Headphone ini memiliki colokan dua cabang. Tidak, ini bukan semacam teknologi canggih. Ini adalah langkah cerdas untuk mencegah pencurian. Kalau tidak bisa digunakan di tempat lain selain di pesawat, tidak akan ada yang berniat mengambilnya. Di luar pesawat, pada dasarnya, headphone seperti ini tidak berguna. Lalu para pramugari membawa makanan. Ada orang yang menyukai makanan pesawat dan ada pula yang tidak terlalu menyukainya. Tapi sebagian besar akan setuju bahwa makanan memang terasa berbeda di udara. Ternyata, hal itu memang benar adanya. Tekanan udara yang rendah, kurangnya kelembapan dan kebisingan latar belakang yang kita alami di ketinggian mengubah fungsi indera perasa kita. Lidah menjadi kurang sensitif terhadap makanan manis dan asin sehingga maskapai penerbangan harus menggunakan lebih banyak bumbu. Pernahkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang membuka pintu pesawat secara tidak sengaja? Tentunya tidak akan berakhir dengan baik. Paling tidak, itu akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, akan segera terjadi kekurangan oksigen di dalam kabin. Tapi untungnya, tidak ada yang bisa membuka pintu itu secara tidak sengaja. Perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar membuat hal itu hampir tidak mungkin. Akan membutuhkan tenaga yang sangat besar untuk membukanya. Pintu-pintu tersebut dirancang untuk terbuka dengan sendirinya jika terjadi keadaan darurat. Bicara tentang keselamatan, selama lepas landas dan mendarat, kru meradukkan cahaya di dalam kabin. Hal ini dilakukan untuk alasan yang baik. Dengan cara ini, dalam keadaan darurat, kamu akan melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Mata akan terbiasa dengan kegelapan dan kamu akan lebih mudah melakukan evakuasi. Sekarang, tentang pilot. Pilot selalu memakai kacamata hitam yang keren itu, tapi tujuannya bukan untuk terlihat lebih keren. Kacamata itu digunakan untuk melindungi mata. Sepanjang karirnya, pilot harus menjaga kualitas penglihatan. Masalahnya, menjadi pilot bukanlah tugas yang mudah. Radiasi matahari berbahaya yang dipancarkan matahari disaring oleh atmosfer bumi. Sehingga, sinar matahari tidak terlalu merusak mata kita jika kita menghabiskan sebagian besar waktu di darat. Namun, lain halnya di atas langit. Di sana, udaranya lebih tipis dan kecerahannya jauh lebih tinggi. Tiap ketinggian 305 meter, radiasi matahari menjadi sekitar 5% lebih kuat. Rata-rata pesawat terbang pada ketinggian 35.000 kaki atau 10.700 meter. Ini berarti jumlah radiasi UV-nya 175% lebih besar daripada di darat. Hal ini sangat merusak penglihatan seseorang. Banyaknya waktu yang dihabiskan pilot di udara membuatnya rentan terhadap berbagai masalah mata. Dan masalah penglihatan bisa membuat pilot kehilangan karirnya. Jika mengenakan kacamata hitam adalah hal yang krusial bagi pilot dan kacamata hitam ini harus memiliki kualitas terbaik. Kacamata ini harus meminimalkan dampak sinar matahari dan tahan terhadap sinar UV. Memberikan perlindungan 100% untuk mata. Selain itu, kacamata ini tidak boleh terpolarisasi karena polarisasi dapat mengacaukan persepsi tampilan kokpit. Kacamata ini harus memberikan kejernihan terbaik, mengurangi kelelahan mata dan meminimalkan deformasi warna sehingga pilot dapat melihat normal seperti saat tidak memakai kacamata hitam. Dan disinilah kamu. Kamu harus menjalani penerbangan panjang atau yang lebih buruk beberapa penerbangan dan ini bikin kamu stres. Tapi jangan khawatir, aku mau ngasih tahu kamu beberapa trik dan rahasia dari traveler berpengalaman yang bakal bikin perjalananmu lebih mudah dan lebih nyaman. Pertama, coba jujur. Kamu suka nge-pack barang berlebihan? Aku punya solusinya. Coba manfaatkan ruang yang ada. Contohnya, masukkan barang-barang kecil kayak tos kaki atau baju renang di dalam sepatumu atau masukkan selendang atau jilbab ke tas tanganmu. Kalau kamu mau bepergian dengan ransel, taruh barang terberat di dasar ranselmu dan jangan lupa gulung semuanya. Dengan begini, bajumu gak makan tempat dan gak terlalu kusut. Saat bepergian, tinggalkan aja dompetmu yang besar itu di rumah. Alih-alih, taruh semua barang penting kayak paspor atau uang cash ke wadah kecil atau bahkan kantong peralatan mandi. Kamu juga bisa pakai kaleng permen buat nyimpen kartu kredit dan uang. Masukkan semuanya dan lapisi dengan kertas. Lalu, isi kaleng dengan permen. Taraaa! Wadah rahasia pun siap. Tinggalkan botol-botol besar lotion atau pelembab di rumah. Coba beli wadah softlens dan isi dengan produk yang kamu butuhkan. Ini bakal berguna banget pas penerbangan karena udara di dalam pesawat itu kering banget. Kamu bisa pakai wadah travel pack untuk semua produk yang kamu butuhkan. Tapi, kalau kamu takut produk cairan tumpah, pasang pemungkus plastik di atasnya. Setelah itu, baru tutup wadahnya. Kalau kamu mau bawa vitamin atau pil, kamu bisa beli wadah untuk obat-obatan kaya yang dari Amazon ini. Ada sekat di dalamnya dengan ukuran bermacam-macam dan masing-masingnya bisa menyimpan 13-21 pil atau kapsul. Ada semacam pelindungnya juga supaya pilmu aman dari debu dan cairan. Kamu sampai di bandara lebih cepat dan memutuskan untuk jalan-jalan ke toko bebas bea. Meski gak berencana beli apa-apa, kamu akhirnya masukin beberapa barang ke kantongmu. Eh, maksudku, ke keranjang belanjaanmu. Gak apa-apa kok, bukan salahmu. Banyak bandara didesain sedemikian rupa dan bikin kamu merasa nyaman dan praktis. Yep, jendela-jendela besar, cahaya terang, kursi-kursi pijat, dan ruang duduk yang nyaman. Dan secara statistik, penumpang yang merasa nyaman, 10% lebih cenderung menghabiskan uang untuk membeli baju, barang bebas bea, dan makanan. Cara lain bandara supaya kamu menghabiskan uang adalah dengan membuatmu berjalan melalui toko-toko bebas bea begitu melewati security check. Tapi anehnya, toko-toko ini biasanya ada di sebelah kiri jalur. Ini dilakukan karena kebanyakan orang menggunakan tangan kanan. Artinya, orang-orang pakai tangan kanan untuk menarik koper dan lebih cenderung melihat ke arah kanan saat melewati toko-toko ini. Zona bebas bea yang ada di kiri menyisakan banyak ruang di kanan arah penglihatan para penumpang. Ngomong-ngomong, meski toko bebas bea terkenal lebih murah dari toko-toko biasa, ini nggak selalu bener kok. Misalnya aja, permen, minuman, dan parfum biasanya lebih mahal di bandara. Oh iya, hati-hati dengan apa yang kamu beli di toko bebas bea ya, kalau kamu lagi transit. Beberapa bandara melarang kamu membawa cairan lebih dari 100 ml ke tujuan transitmu, meski produk itu dibeli dari toko bebas bea dan di segel. Tiba di bandara 2 jam sebelum penerbangan, itu sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Mungkin memang ada pusat transportasi yang super sibuk, yang bahkan 2 jam pun nggak cukup. Tapi dalam kebanyakan kasus, rekomendasi ini cuma rencana cerdas supaya kamu menghabiskan lebih banyak uang untuk belanja, makan, dan minum. Setelah melewati security check dan pemeriksaan paspor, kamu masuk ke jam emas. Ini adalah waktu 60 menit di mana kamu kemungkinan besar akan mengeluarkan dompet untuk beli kopi atau sandwich, beli buku baru atau menghabiskan uang untuk beli parfum. Membeli air botolan di bandara bisa bikin kamu bangkrut. Ada satu hal yang harus diketahui para traveler. Di kebanyakan bandara disediakan air gratis, bawa aja botol kosong saat melewati security check dan cari pusat isi ulang air. Tempat ini biasanya ada di dekat kamar kecil. Kalau nggak ada, paling nggak ada keran air minum gratis. Kalau kamu sempat, jangan nuker uang di bandara. Tarifnya nggak bakalan bagus. Kalau kamu lupa nuker uang, coba tuker secara online dan ambil di bandara. Beberapa layanan cuma butuh beberapa jam untuk pesanan seperti ini. Atau lebih baik lagi kalau pakai ATM untuk menarik uang di tempat tujuanmu. Supaya perjalananmu bebas stres, belilah koper yang berkualitas bagus. Dengan begini, kamu yakin resletingnya nggak akan rusak dan barang-barangmu nggak akan berceceran. Pilihan terbaik adalah beli koper yang ringan juga. Kamu nggak mau kopermu jadi makin berat kan? Roda yang berputar penuh juga membantumu membawa kopermu kemana-mana. Kalau memungkinkan, masukkan alat pelacak elektronik ke dalam kopermu sebelum didaftarkan ke bagasi pesawat. Ini akan membantumu melacak tasmu selama perjalanan. Nggak perlu yang mahal-mahal banget kok. Beli yang sesuai budget aja. Ini tips penting. Foto semua yang kamu packing di koper sebelum berangkat ke bandara. Dengan begini, kalau kopermu hilang, kamu bisa bikin klaim kemas kapai atau perusahaan asuransi dengan menunjukkan barang-barang yang hilang. Ini membantu untuk meningkatkan kesempatanmu menerima kompensasi atas barang-barang tadi. Kamu juga mungkin harus minta kopian boarding pass-mu dan masukkan ke kopermu. Dengan begini, kalau kopermu hilang, petugas bandara akan lebih mudah mengidentifikasinya. Kalau kamu pakai kontak lens, lepaslah sebelum penerbangan. Udara kering di dalam kabin pesawat bisa bikin mata kamu kering dan bikin kontak lens jadi nggak nyaman banget. Au! Saat berada di bandara negara tujuan, kamu mungkin pengen nyobain makanan baru atau beli snack-snack unik untuk dimakan di pesawat nantinya. Tapi sebaiknya jangan. Makan sesuatu yang nggak biasa sebelum terbang bisa bikin kamu menghabiskan lebih banyak waktu di toilet pesawat. Paham kan maksudku? Mana pasporku? Oh, ini dia. Hiuh! Eh, kartu kreditku ketinggalan di toko tadi ya? Oh, enggak. Ada di sini. Pernah merasa kayak gini? Kalau kamu khawatir dengan dokumen atau kartu-kartumu saat melewati padatnya bandara, kamu bisa beli dompet leher banyak kantong kayak gini. Ada tali leher yang bisa diatur dan cukup untuk menyimpan paspor, kartu, uang cash, dan bahkan kuncimu. Kalau lagi bepergian dengan keluarga, kamu bisa beli dompet travel keluarga yang besar. Cari yang cukup untuk menyimpan semua dokumen dan barang-barang penting yang kamu butuhkan saat perjalanan. Bagian-bagiannya juga diberi nama, jadi kamu enggak perlu bingung ingat-ingat di mana kamu menyimpan kartu kreditmu. Dan ini bonus buat kamu. Kalau kamu pernah lihat ada huruf SSSS atau tanda bintang S bintang di boarding passmu, bersiaplah menjalani security check tambahan. Alih-alih huruf ini mungkin ada semacam pola kotak-kotak. Nah, kalau ada tanda semacam ini, bagasi kabinmu juga bisa menjalani pemeriksaan lanjutan. Kenapa petugas memilihmu untuk menjalani screening lanjutan? Beberapa alasannya termasuk memesan tiket satu arah atau membayar tiket secara cash. Dalam beberapa kesempatan, pemilihannya random. Kalau kamu duduk di kursi dekat sayap, kamu bisa melihat kait kuning kecil dari jendelanya. Fungsinya untuk membantu kamu waktu terjadi pendaratan darurat. Seluncuran karet hanya bisa dibuka dari pintu darurat depan dan belakang pesawat. Di pintu darurat tengah, penumpang harus berjalan ke atas sayap dan turun dari sana. Tapi lompat dari sayap pesawat kan nggak aman, soalnya tinggi banget. Inilah gunanya kait kuning itu. Awak kabin akan mengikat tali dari pintu ke lubang pengait biar bisa dipegang oleh penumpang. Kalau gini, semua orang bisa turun dengan aman tanpa terluka. Sebaiknya jangan pakai selimut dari pesawat. Selimut dari pesawat dicuci cuma sebulan sekali. Mending pakai selimut travel sendiri, shawl atau jaket aja. Ingat ya, selalu pakai alas kaki waktu jalan-jalan di pesawat. Karpet di lantainya nggak bisa dan nggak akan dibersihkan mendetail di sela jadwal penerbangan. Itu terlalu memakan waktu dan tenaga awak kabin. Tempat paling kotor di pesawat ternyata bukan toilet lho, tapi meja lipat. Ada 8 kali lebih banyak bakteri di sana daripada di tombol flush closet-nya. Dalam keadaan darurat, aliran udara di masker oksigen cuma cukup buat bertahan sekitar 15 menit. Untungnya, pesawat cuma butuh 15 menit buat nyari tempat mendarat yang layak atau turun ke ketinggian yang nggak butuh masker oksigen lagi. Kamu harus menegakkan kursi dan melipat meja sebelum melepas landas dan mendarat demi keselamatan. Kursi yang dibaringkan emang nyaman, tapi bikin penumpang di belakang kamu susah keluar dari kursinya. Padahal itu penting waktu terjadi keadaan darurat. Meja lipat yang dibuka juga sama, tapi sekarang, kamu yang susah buat buru-buru berdiri kalau terjadi sesuatu. Terus, meja lipat ini bikin kamu kesulitan buat membungkuk di kursi, menaruh kepala di antara lutut dan melindungi bagian belakang kepala dengan tangan. Padahal, kamu harus melakukan itu saat pendaratan darurat. Coba bayangin ngelakuin itu waktu meja lipatnya dibuka. Pas ngeliat sekeliling kabin, kamu merhatiin segitiga hitam atau merah di sekitar bagian tengah pesawat? Apa sih itu? Stiker ini ngasih tahu awak kabin di mana letak sayap pesawat biar mereka langsung nengok ke jendela yang tepat Jangan menutup tirai jendela waktu pesawat lagi lepas landas? Bergerak di darat? Atau mendarat? Ada dua alasannya. Pertama, awak kabin harus selalu bisa melihat situasi di luar. Mereka akan terbantu kalau tirai jendela dibuka. Kedua, kalau ada masalah di dalam pesawat waktu pesawat masih di darat. Misalnya aja, kebakaran. Kru darat nggak bisa ngeliat itu dan menilai situasinya dari luar jika tirai jendela ditutup. Tenang aja, kamu aman kok meskipun ada lubang di jendela pesawat. Itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan dari dalam dan luar jendela. Lubang itu sendiri cuma ada di lapisan kaca kedua dan total kaca jendela pesawat ada tiga. Nah, itu juga demi keamanan. Jadi, meskipun kaca luarnya pecah, masih ada dua lapisan kaca lagi yang bisa bikin kamu aman. Kamu pasti pernah melihat awak kabin menyentuh kompartemen atas waktu lagi jalan di lorong. Sebenarnya nggak kayak gitu kok. Tepat di bawah kompartemen itu biasanya ada susuran yang memanjang di seluruh kabin. Jadi, kamu juga bisa pakai trik ini biar nggak terhuyung waktu jalan di lorong pesawat. Pilot berudukan lampu kabin waktu malam hari bukan biar kamu ngantuk. Kita kesulitan menyesuaikan mata kita dengan kondisi gelap pada beberapa menit pertama lampu padam. Nah, kalau ada keadaan darurat, waktu itu berharga banget. Jadi, lampunya diredupkan biar kamu terbiasa sama keadaan gelap kalau-kalau terjadi sesuatu dan kamu harus bertindak cepat. Perhatikan nantai lorongnya juga deh. Kalau ada pendaratan darurat malam-malam, akan ada lampu yang menyala di sepanjang lorong buat menunjukkan jalan ke pintu keluar. Ikutin lampu itu biar kamu selamat keluar dari pesawat. Awak kabin juga menyarankan para penumpang untuk menghitung ada berapa kursi antara kamu dan pintu darurat. Ini akan membantu kamu kalau nggak ada panduan lain. Kalau pesawat tersambar petir, para penumpang nggak akan merasakan itu. Seluruh pesawat dilapisi aluminium yang menghantarkan arus listrik dan mencegahnya masuk ke dalam pesawat. Pendidikan ini sudah diuji menggunakan simulator petir. Jendela pesawat berbentuk bundar karena tekanan udara bisa tersebar merata pada bidang bundar. Kalau jendelanya persegi, arus udara yang kuat akan terkumpul di sudut-sudut jendela dan menurunkan tekanan kabin dan itu berbahaya. Kamu pikir kamu nggak bakal diganggu kalau pergi ke toilet pesawat? Salah! Pintu toilet ternyata bisa dibuka dari luar. Ada slot kecil di atas pintu yang memungkinkan awak kabin buat mengeluarkan kamu dari toilet. Ini biasanya dipakai kalau ada orang mencurigakan di toilet dan buat membantu orang yang sakit dan misalnya pingsan di toilet. Iya, jangan sampai mereka harus melakukan itu ya. ada lampu merah dan hijau yang berkedip di sayap pesawat pada malam hari. Fungsinya buat menunjukkan arah pesawat. Lampu hijau selalu ada di kanan sayap dan lampu merah ada di kiri. Ban pesawat dirancang untuk menahan tekanan 4-5 kali lebih besar dari tekanan saat mendarat. Rodanya lebih mudah rusak daripada bannya. Pilot selalu menyantap makanan berbeda. Ini buat menghindari risiko keracunan makanan. Penerbangan masih bisa dilakukan jika salah satu pilot keracunan makanan basi. Tapi kalau dua-duanya bisa gawat tuh. Pilot nggak boleh makan sembarangan. Beberapa maskapai nggak mengizinkan pilot berjanggut. Soalnya ini bisa bikin masker oksigen nggak ngepas di wajah. Sementara pilot harus tetap sadar. Kursi di sebagian besar pesawat berwarna biru karena warna ini bisa menenangkan orang. Ini juga lebih mudah dibersihkan. Suara gemuruh yang kamu dengar setelah naik pesawat adalah suara koper yang sedang dimasukkan ke pesawat. Kompartemennya ada di bawah kabin. Jadi kadang memang berisik. Kalau penerbangannya lebih dari tujuh atau delapan jam pilot punya akses ke kursi istirahat yang dirancang khusus di kokpit atau di dekat kokpit. Nah kalau awak kabin biasanya ada bagian kabin yang khusus buat mereka. Kadang itu terpisah dari area penumpang. Beberapa pesawat besar bahkan punya ruang pribadi untuk awak kabin yang letaknya di atas atau bawah kabin utama. Sayap sebagian besar pesawat penumpang berada di bawah pesawat. Namanya disebut sayap bawah. Pertama kalau mesin dipasang di bawah sayap ini letaknya akan lebih dekat ke darat sehingga lebih mudah diperbaiki. Kedua sayap akan menyerap guncangan kalau terjadi pendaratan tidak mulus. Dan kalau pesawat jatuh ke air sayap akan menjadi bantal penyelamat. Ngomong-ngomong pesawat bisa mengapung dari 10 menit sampai 60 jam di atas air. Tergantung model pesawat, kondisi cuaca, dan keahlian pilot. Kebanyakan pesawat berwarna putih karena warna ini bisa memantulkan cahaya matahari dengan baik dan bikin bodi pesawat tidak terlalu panas. Nah, kerusakan paling terlihat di warna putih dan cat putih juga lebih murah. Kayaknya sabuk pengaman bahu lebih aman. Tapi kok pesawat pakai sabuk pengaman pinggang? Waktu mengalami turbulensi, pesawat sedikit terlempar di udara, sabuk pengaman pinggang akan menahan kamu di kursi kalau gunjangannya lebih parah. Sabuk pengaman bahu makan lebih banyak tempat di kursi dan ini tidak memungkinkan di pesawat. Kalau di mobil, benturannya biasanya lebih kuat. Jadi, sabuk pengaman bahu bisa menjaga kamu terlempar ke kaca depan. Kursi awak kabin memang punya sabuk pengaman bahu tapi itu karena kursi mereka tidak begitu nyaman dibandingkan dengan kursi penumpang. Kursinya lebih sempit dan menghadap penumpang. Awak kabin butuh perlindungan tambahan agar tidak jatuh dari kursi mereka kalau pesawat berguncang cukup keras. Mereka juga harus membantu dan mengarahkan penumpang kalau ada evakuasi. Jadi, kondisi mereka harus prima. Kita selalu naik pesawat dari sisi kirinya. Ayo, pada nyadar nggak? Pertama, kapten biasanya duduk di sisi itu. Dengan begini, kapten lebih mudah meluruskan pesawat dengan garba rata terminal. Pengisian ban bakar dilakukan di sisi kanan. Kopar kamu juga dimasukkan dari sisi kanan pesawat. Kalau penumpang naik dari kiri, pekerjaan para awak nggak akan terganggu. Coba deh, cek dulu tiap pojokannya. Kolong ranjangnya gimana? Waduh, ada apaan tuh? Hotel seharusnya jadi tempat singgah yang nyaman saat kamu jauh dari rumah. Tapi, apa kamu udah tahu beberapa rahasianya? Ada sejumlah hal yang nggak akan dibocorin oleh para staff dan manajer hotel kepada tamunya. Dan, sebagian pemilik hotel percaya banget sama tahayul di balik angka 13. Mereka juga tahu para tamunya akan berpikiran begitu. Yang jelas, kamar atau lantai berangka 13 kemungkinan nggak akan ada di dalam hotel. Bagi orang timur jauh pun, angka 4 berlaku sama. Kamu bisa dapat upgrade kamar tanpa tambahan biaya lho. Kalau kamu lagi berulang tahun, memperingati hari jadi pernikahan atau baru aja menikah. Infoin aja pihak hotelmu sebelum kamu menginap dan ingetin mereka sebelum kamu ngerayain. Kamu pasti ngecekin ranjang kamarmu untuk mastiin nggak ada kutu atau bercak nodanya kan? Tapi, bisa aja kamu malah ngelupain benda yang paling kotor di kamar hotel alias RimoTV. Tiap ada tamu baru, RimoTV nggak didisinfeksi. Jadi, sebelum memakainya, kamu perlu memasukkan RimoTV ke plastik klip. Selain RimoTV, tentu masih ada benda kotor lain di dalam kamar hotel. Nanti kita bahas satu-satu ya. Tiap hotel memiliki tempat khusus untuk naruh barang bawaan tamu yang tertinggal. Dan, barang yang paling sering tertinggal adalah pengecas ponsel. Tapi, ada juga barang menarik lain seperti gigi palsu, bulamata beling, dan kartus berisi cacing. Kalau nggak ada orang yang mengklaim kepemilikan benda aneh ini setelah 5-10 tahun, petugas kebersihan hotel akan mengambilnya dengan cara undian. Sejumlah hotel mewah bisa aja memasang kamera tersembunyi demi alasan keamanan. Dan umumnya, kamera ini terpasang di lubang inti pintu. Jadi, selalu tutup lubang inti pintu kamarmu dengan selotip atau dempul ya. Padahal kamera tersembunyi di dalam kamar nggak bisa dibenarkan. Untuk mengeceknya, kamu perlu mematikan lampu langit-langit kemudian nyalain kamera depan ponselmu. Scan seisi ruangan secara perlahan agar kamera depanmu bisa menangkap sinar inframerah kamera. Biasanya, sinar ini terdeteksi di dekat ranjang dan kamar mandi. Jadi, cek kedua area ini baik-baik ya. Para pemilik hotel sering ngebolehin teman dan kerabat mereka menginap gratis. Tapi, kamu nggak akan ngeliat mereka karena biasanya mereka sudah meninggalkan hotel sebelum musim puncak. Para pegawai dan petugas kebersihan juga bisa mengambil handuk, sandal, jubah mandi dan sampo hotel. Tapi, kamu udah tahu belum nih? Chain Hotel juga ngebolehin para tamunya mengambil sejumlah barang dari kamar hotel. Misalnya, alat tulis, perlengkapan toilet, cangkir kopi, payung, dan benda lain yang diberi nama dan logo hotel. Semua benda ini akan jadi iklan gratis kalau kamu mengambilnya. Sayur dan buah-buahan segar di pintu masuk restoran hotel nggak cuma berfungsi sebagai hiasan lho. Bahan makanan ini bisa mengecoh tubuhmu agar kamu ngerasa kenyang sebelum makan. Dengan begini, porsi makanmu akan lebih sedikit dan pihak hotel bisa menghemat uang. Mereka bisa aja ngasih sabun mandi dan perlengkapan toilet lain melebihi keperluanmu agar kamu dikenai biaya tambahan setelah kebanyakan ngambil sarapan buffet. Agar si koki nggak sebel dengan makanan yang terbuang banyak, sejumlah hotel di beberapa negara meminta tamunya untuk membayar makanan yang tersisa. Hotel tentu saja nggak akan bersedia ngasih tahu diskon terbesar saat tamunya menginap jadi kalau budgetmu cuma pas-pasan bikin aja reservasinya setelah jam 6 sore. Saat inilah bagian penjualan sedang menjual semua reservasi yang dibatalkan di menit-menit terakhir. Dan seringnya hal ini disebabkan oleh pengurangan harga sampai setengah kali lipat. Hari Senin pertama di awal bulan menjadi waktu check-in yang paling pas. Tamu yang berlibur mulai pulang dan para pengusaha yang melakukan perjalanan bisnis belum tiba. Jadi mayoritas kamar terbaiknya masih kosong dan untuk mendapatkan pilihan terbaik gunakan jasa khusus bernama rooming kamu akan bisa ngeliat semua fasilitas hotel sehingga kamu bisa memilih kamar yang paling sesuai. Tanyain aja layanan ini ke resepsionisnya. Mereka nggak akan mau ngebahas soal layanan gratis lain kecuali kalau kamu menanyakannya. Misalnya pengecas ponsel, catok rambut, air mineral, dan permainan gratis. Mereka juga bisa memesan kepindahanmu, memesankan tiket konser atau teater, dan membangunkanmu di jam-jam tertentu. Pihak hotel bisa saja menolakmu saat kamu check-in meski kamu udah bayar di muka. Mereka bisa ngebatalin reservasimu kalau kamu nggak tiba di hotel sebelum jam 6 sore. Kalau kamu bakal telat, kasih tahu dulu pihak hotelmu ya. Dan meskipun kamu udah tepat waktu, permintaan kamarmu masih bisa aja ditolak. Hal ini biasanya terjadi saat hotel sudah kepenuhan, makanya mereka akan menawarimu hotel lain. Bahkan yang bikin geleng-geleng kepala, hal ini sangat dipengaruhi oleh status tamu. Cowok muda yang masih lajang, pasangan, dan rombongan teman biasanya nggak begitu diprioritaskan kalau masih ada tamu yang menginap bareng keluarga atau wanita tua yang masih lajang. Hal ini disebabkan karena kelompok pertama biasanya lebih fleksibel saat terjadi kepindahan dadakan. Sebelum ngebuka minuman dari minibar, sebaiknya cek dulu segelnya. Para pegawai hotel mengatakan, ada tamu yang udah ngabisin semua minuman di situ, kemudian ngisi semua botolnya dengan air keran biar dapat minuman gratis. Ssss, please jangan bilang kalau kamu dapat info ini dari aku ya. Sejumlah chain hotel besar punya alat transportasi sendiri untuk menemui tamu penting atau sekedar berkeliling kota. Taksi hotel biasanya lebih murah daripada taksi biasa, jadi kalau kamu mau hemat uang, cek biaya transportasinya di resepsionis ya. Tapi sebaiknya, jangan minta rekomendasi tempat makan deh. Pegawai hotel akan ngasih tahu tempat makan lokal yang telah bekerja sama dengan mereka, padahal harganya sangat mahal dan makanannya nggak berasa. Uang tamumu sebetulnya nggak dipakai untuk membayar kamar hotel, tapi mereka justru membayar lokasi hotel. Kalau hotel tersebut berada di dekat bandara, pantai, pusat kota dan spot wisata terkenal, biayanya juga lebih mahal meskipun hotel itu nggak berbintang lima dan kondisi di dalamnya kurang bagus. Coba deh, pikir-pikir lagi sebelum kamu menggunakan jasa parkir vale. Sebagian pegawai hotel ketahuan membawa mobil mahal tamunya untuk jalan-jalan lalu dipamerin dalam bentuk video. Tapi itu bukan mobilku sih. Orang terkenal bisa aja nginep di sebelah kamarmu dan nggak akan ada tamu lain yang mengetahuinya karena dia memakai nama samaran untuk ngumpetin identitasnya. Tapi bagi orang awam, hal kayak gini nggak dibolehin lho. Awalnya, kamu pesen kamar single dengan satu tempat tidur luas dan pemandangan pantai yang indah. Tapi yang kamu dapet, malah kamar dengan dua ranjang kecil dan semua dindingnya tertutup tembok. Selalu aja gitu. Pihak hotel seharusnya ngasih kompensasi atau layanan gratis tertentu sebagai gantinya. Cari tahu hakmu ya kalau si manajer hotel nggak nawarin ini. Berankas di kamar hotel bukan tempat penyimpanan yang aman. Kalau kamu punya barang berharga, serahin aja ke resepsionis biar mereka menyimpannya di berankas utama hotel. Tempat ini biasanya jauh lebih aman karena semua staff nggak bisa mengaksesnya. Meski kursi dan sofa hotel kelihatan bersih, realitanya nggak selalu begitu lho. Jadi sebaiknya jangan langsung duduk tanpa alas handuk atau selimut. Kali aja tamu sebelumnya udah sembarangan naruh kakinya di atas perabot, kan? Dan kakinya udah pasti kotor karena karpet di dalam kamar jarang dicuci. Mungkin cuma dicuci setahun sekali. Jadi sebaiknya jangan nyeker deh. Dan kalau kamu memakai sandal atau sepatu, bungkus bagian alasnya dengan tundung mandi saat kamu menaruhnya di koper sebelum check out. Tempat tidurnya juga sama aja. Sebelum kamu rebahan di situ, si petugas kebersihan memang udah mencuci bahan linennya, tapi spray-nya belum tentu dicuci. Jangan sebarangan megang gelas minum ya. Meskipun gelasnya udah dilap, lap yang dipakai bisa aja dicampur untuk ngebersihin bareng kotor lain. Ih, kok bisa gitu sih? Karena para staff cuma punya waktu sekitar 20-30 menit untuk ngebersihin setiap kamar dan mereka harus buru-buru. Akibatnya mereka sering melewatkan saklar lampu, handle pintu, laci, dan remote yang paling sering kena tangan. Bahkan menurut para ahli, jumlah kuman pada benda-benda ini sebanyak kuman di dalam kloset. Sebagai solusinya, kamu perlu membawa banyak tisu basah antiseptik. Dan saat berada di hotel, kamu perlu tahu betul perbedaan antara membersihkan dan mendisinfeksi. Pilih kata-katamu dengan bijak ya dan jangan sampai manajer hotelmu punya celah dalam aspek ini. Hotel dipakai banyak orang untuk nginep setiap hari. Tapi gak semua hotel bener-bener memperhatikan aspek kesehatan lho. Tempat kayak gini bisa menjadi sarang kutu dan serangga lain. Dan kita bisa aja kurang teliti. Jadi setelah kamu ngebuka pintu kamar hotel, sebaiknya jangan langsung buka barang bawaanmu ya. Jangan taruh pakaianmu di atas rak, apalagi di atas kasur. Sebaiknya taruh dulu kopermu di atas bathtub, lalu periksa seisi kamar, barangkali ada serangga yang nyebelin itu. Lihat juga semua karpet, perabot empuk, bantal, dan seluruh area yang mungkin jadi tempat tinggalnya. Setelah itu, ambil kopermu dari bathtub dan keluarin isinya. Bathtub menjadi tempat yang paling aman karena serangga kecil gak bisa hidup di situ. Dengan begini, kopermu gak akan kemasukan serangga saat kamu gak melihatnya. Sebaiknya, singkirin juga selimut tebal di situ ya. Spray memang rutin dibersihin, tapi kalau selimut enggak. Petugas di sejumlah hotel rutin mencucinya setiap minggu, tapi ada juga yang gak terlalu ambil pusing. Spray juga gitu. Kebanyakan hotel mewah menggantinya setiap hari, tapi sejumlah hotel murah gak mengganti sarung bantal dan spray mereka setelah tamunya check out. Jadi sebaiknya, minta sarung bantal baru aja deh setelah kamu sampai di kamarmu. Selain itu, jangan sembarangan minum pakai gelas ya. Banyak gelas di hotel cuma asal dibersihin. Bahkan sejumlah pegawai memakai disinfektan dan pemoles perabot supaya gelasnya kelihatan bersih. Kira-kira kenapa ya spray di kamar hotel gak ada karetnya? Spray jenis ini memang lebih gampang dipasang, tapi dinilai kurang praktis. Spray di hotel jauh lebih sering diganti daripada spray di rumah. Dan, kalau keseringan dibongkar pasang, karetnya bisa cepat kendor. Spray berkaret juga sulit dilipat karena ukurannya harus berlainan padahal tiap kasur punya ukuran spraynya sendiri-sendiri. Jadi, lebih praktis pakai spray biasa aja untuk semua ukuran. Tahu gak sih, kebanyakan linan kasur dan handuk hotel berwarna putih? Warna ini pastinya gak asal dipilih dong. Alasan pertamanya berkaitan dengan kemudahan. Karena semua kain berwarna putih, mereka bisa mencucinya jadi satu, lalu memakai pemutih untuk ngilangi noda. Alasan lainnya, berkaitan dengan pengalaman tamu hotel. Menurut survei, warna putih dianggap mewah dan fresh sehingga para tamu lebih betah menginap di situ. Kalau kamu ngeliat harga kamar hotel yang sangat miring di sebuah website, jangan langsung tergiur ya. Kemungkinan itu belum termasuk biaya jasa. Kalau ada pilihan bayar di muka, kamu akan ngeliat harga akhirnya saat kamu mau bayar. Di situ, kamu akan ngeliat harga sebelum booking dan semua biaya tambahan termasuk biaya jasa. Dan kalau mau bayar di tempat, bisa-bisa kamu malah terkaget-kaget saat mau check out. Makanya kamu harus baca semua syarat dan ketentuannya terlebih dulu. Hotel juga bisa nyediain fasilitas nyelenek seperti telepon di dalam toilet, terutama di dekat kloset. Buat apaan sih? Nah, itu sebetulnya syarat yang harus ada agar hotel tersebut mendapat rating 4 berlian dari AAA. Selain itu, telepon ini juga bisa dipakai dalam kondisi darurat. Misalnya, saat si tamu tiba-tiba kepleset di kamar mandi, mereka bisa menggunakannya untuk minta bantuan. Hotel biasanya nggak ada penyedot WC. Pihak hotel pengen membangun image agar setiap tamunya menjadi orang pertama yang masuk ke kamar itu. Jadi, mereka perlu bikin si tamu ngerasa nyaman dan menurut survei anonim, penyedot WC di kamar mandi bikin para tamu berpikiran kalau klosetnya pernah rusak dan hal ini bisa ngerusak image hotel. Kalau kunci kamar hotelmu berupa kartu bermagnet, jangan lupa pisahin dari ponsel dan dompetmu ya. Kartu kunci kayak gini sering diset ulang karena prosesnya dibikin lebih cepat dan mudah. Jadi, magnet kuat seperti magnet ponsel bisa menghapus kartu kuncimu. Akibatnya, kamu nggak akan bisa masuk ke kamar dan kalau udah begini, malah bikin repot sendiri kan? Ya, meskipun pihak hotel bisa ngasihin kartu yang baru sih. Banyak hotel cuma menerima pembayaran via kartu kredit, jadi calon tamu nggak akan bisa pesan kamar langsung atau memakai layanan berbayar. Booking kamar hanyalah langkah awal sebelum kamu bisa nginep di hotel. Selama menginap, kamu mungkin akan menggunakan layanan berbayar yang baru ditagihkan saat kamu check out. Kalau saldo di kartu debitmu nggak mencukupi, pihak hotel harus menuntut kamu untuk melunasinya. Tapi, kalau kamu pakai kartu kredit, semua biaya tambahan akan dibebankan ke bank, jadi semua pihak bisa puas, kan? Waktu check in dan check out yang nggak bisa diubah, tujuannya baik kok. Dengan begini, kamu nggak bisa asalnya lonong ke kamar yang masih dihuni, meski kamu udah ngebooking. Pegawai hotel juga perlu ngebersihin kamarnya dulu, kan? Sebelum tamu lain dateng. Waktu check out biasanya sekitar pukul 11 sampai 12 siang, karena pihak hotel juga peduli dengan kesehatanmu. Selain bisa sarapan, kamu juga punya cukup waktu untuk siap-siap sebelum meninggalkan hotel. Banyak hotel nggak punya colokan di dekat tempat tidur. Aduh, ini sih nyebelin banget. Tapi bisa dipahami kok, banyak hotel di seluruh dunia didirikan sebelum ponsel dan perangkat portable lain sepopuler sekarang. Di zaman dulu, mereka nggak perlu colokan kayak gitu. Banyak hotel juga masih belum up-to-date. Nah, untuk menghindari masalah ini saat nginep, sebaiknya pilih hotel yang baru dibangun aja. Saat kamu check in, kemungkinan besar pegawai hotel udah mengenalimu. Apalagi kalau di hotel mewah, mereka bakal ngepoin akun medsos tamu mereka. Meski agak nyeremin, hal ini bertujuan agar mereka bisa lebih mengenamu dan kamu lebih kerasan. Di meja resepsionis, kamu juga akan diberi kunci awal yang ngeriset kunci pintu untuk ngehapus kunci yang ada. Tapi, selalu hormati resepsionismu ya. Mereka bisa aja ngeprank tamu yang nggak sopan dengan bom kunci. Misalnya, dengan ngasihin dua kunci awal yang bisa ngeriset pintu, jadi saat kamu memakai kunci kedua, kunci pertama nggak bisa digunakan. Kamu mungkin nggak akan ngeliat pasta gigi di kamar mandi hotel. Di hotel-hotel murah, biaya pemesanan pasta gigi tergolong mahal karena produk ini termasuk perlengkapan kesehatan. Tapi kalau di hotel mewah, justru sebaliknya, mereka sering kebingungan mirip pasta gigi yang cukup mewah untuk ditaruh di kamar hotel. Para petugas hotel memang rutin ngebersihin kamar, tapi prioritas mereka bukan ngebersihin barang-barang kecil dengan disinfektan. Remote dan telepon termasuk barang terkotor di kamar hotel lho. Jangan lupa bersihin pakai tisu sebelum kamu memakainya ya. Kalau kamu mau nyimpen barang berharga di berangkas hotel, sebaiknya pikir-pikir dulu deh. Kunci hotel menggunakan kode PAS tanpa gembok, jadi kemungkinan besar petugas hotel akan tahu kode masternya. Dan informasi ini bisa aja diketahui orang lain kan? Pihak hotel biasanya ngebiarin kamar hotel mereka overbooking karena tingkat ketidakhadiran harian rata-ratanya mencapai 10 persen. Jadi meskipun udah booking, kamu belum tentu mendapatkan kamar. Kalau kamu datang pas kamarnya penuh, kemungkinan kamu akan mendapat kamar pengganti di hotel serupa di area terdekat dan biayanya ditanggung oleh mereka. Di antara sekian banyak barang aneh yang tertinggal di hotel, sebagiannya bisa bikin kita geleng-geleng kepala. Pegawai di salah satu hotel di Portugal bahkan pernah nemu hiu. Meski gak diketahui asal-muasalnya, hiu itu akhirnya berhasil dikembalikan ke habitat aslinya. Kebanyakan lantai hotel dipasangi karpet karena beberapa alasan. Yang pertama, demi keselamatan karena lantai berkarpet gak terlalu licin dan kita gak akan gampang kepleset seperti di lantai kayu atau kerami. Lantai berkarpet juga lebih menghemat biaya karena karpet yang rusak lebih gampang diganti dengan biaya murah daripada pengganti seluruh lantainya. Karpet juga bisa bikin kamar lebih kedap suara dan ini akan sangat berguna kalau tamu di sebelah kamarmu suka berisik. Kamu pernah dengar istilah sarapan kontinental gak? Kira-kira maksudnya apa ya? Dan kenapa namanya kayak gitu? Nama ini sebetulnya berasal dari Inggris Raya yang berupa negara kepulauan. Dan sarapan ini disajikan di benua Eropa. Menunya berupa pastri, roti dengan berbagai toping, daging, keju, jus buah, dan minuman panas. Mereka mengawasimu waktu lagi di kamar tidur dan kamar mandi. Eits, yang aku maksud bukan anak balitamu ya, bukan. Salah satu hal yang pasti kamu gak kepikiran waktu liburan adalah apakah ruangan tempatmu menginap punya kamera tersembunyi yang tertanam di semua tempat. Jadi, pertama-tama, coba lihat tempat-tempat yang paling jelas di kamar hotelmu untuk melihat apakah ada kamera tersembunyi di sana. Menurut beberapa ahli, kalau kamu gak nemu sesuatu di depan mata, coba pakai ponsel pintarmu untuk menyisir kamarmu sekali lagi. Setiap kamera punya lensa dan semua lensa memantulkan cahaya. Jadi, cara cepat untuk mencari kamera tersembunyi adalah menutup semua tirai di dalam kamar dan mematikan lampunya. Pakai senter ponselmu dan arahkan ke tempat atau barang-barang mencurigakan yang mungkin ada kamera tersembunyinya. Salah satu tempat yang kelihatan jelas adalah pendeteksi asap di langit-langit kamarmu. Ambil kursi dan arahkan sentermu langsung ke sana dan cari apakah ada cahaya merah atau biru yang terpantul. Kamu harus lakukan perlahan karena sentermu perlu mengenai lensa di sudut yang tepat supaya pantulannya kelihatan. Setelah itu, lanjut ke barang lain kayak pancuran di kamar mandi atau jam alarm dan charger HP. Ingat posisi barang-barang ini. Kalau chargernya ditaruh di tempat kemungkinan adanya kamera pengawas, selidiki dan lapor ke resepsionis. Bahkan, lukisan di kamarmu bisa jadi sarang kamera tersembunyi. Barang lainnya mungkin lampu, lubang di dinding, atau di suatu tempat di dalam WC. Tempat seram lainnya adalah cermin kamar mandi. Yang ini agak sulit, jadi kamu harus sabar waktu meriksa. Kamu juga bisa pakai kamera HP buat mencari kamera pengawas yang memata-mataimu pada malam hari. Kamera rahasia ini memancarkan cahaya inframerah yang enggak bisa dilihat mata manusia supaya bisa digunakan malam hari. Kamu juga harus mematikan semua lampu dan mengatur kamera ke mode selfie. Kamera belakang sebagian besar ponsel pintar punya filter inframerah, tapi kamera depan enggak. Kamu bisa coba ngarahin remote TV ke kamera depanmu dan tekan tombol manapun buat ngecek sendiri. Kalau kamu lihat lampu merah cerah di layar, berarti kameranya berfungsi. Kamu cuma tinggal gerakin kameramu dalam gelap untuk mencari cahaya yang terang. Coba periksa ruanganmu sekali lagi buat mastiin enggak ada yang terlewat. Teknik lain yang bisa kamu pakai adalah mematikan fitur Wi-Fi hotel saat memasuki kamar. Sebagian besar kamera terhubung ke Wi-Fi. Jadi, kamera ini takkan berfungsi lagi. Kalau kamu dapat telepon dari resepsionis yang bilang Wi-Fi di kamarmu mati, nah, itu pertanda buruk. Seharusnya, mereka enggak tahu apakah Wi-Fi di kamarmu sengaja dimatikan atau tidak. Mungkin, kamera di kamarmu berada di jaringan Wi-Fi lokal. Saat kamu terhubung Wi-Fi kamar hotel untuk kali pertama, berhati-hatilah dalam berbagi data pribadimu. Sebagian besar jaringan meminta detail loginmu, seperti email. Sebagian orang bisa mendesain ulang halaman login Wi-Fi yang identik dengan hotel asli dan mungkin menipumu. Kamu mungkin terhubung ke router Wi-Fi, tapi satu email aja udah cukup bagi seseorang untuk tahu segala hal tentangmu. Salah satu hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mendownload aplikasi yang menunjukkan perangkat apa yang saat ini terhubung ke Wi-Fi yang kamu pakai. Aplikasi ini bisa menampilkan ponsel pintar, laptop, TV pintar, dan bahkan mungkin kamera tersembunyi yang terhubung. Pemindai frekuensi radio mampu mendeteksi kamera nirkabel di kamarmu, meski terhubung ke Wi-Fi-nya sendiri. Cara ini mungkin agak repot, karena banyak perangkat nirkabel yang memenuhi gelombang udara. Kamu pun bisa menerima sinyal acak meski sudah mematikan semua gadget dan sinyal pemancar nirkabel. Pembobolan ke kehidupan pribadimu bisa aja kayak ada yang menyadap ponsel atau telepon rumahmu untuk mendengarkan percakapanmu. Salah satu cara menguping percakapan orang adalah memasang mikrofon ke telepon yang mengirim audio secara nirkabel ke perekam dari pemancar jarak jauh. Hampir semua orang bisa mendapatkan peralatan kayak gini karena harganya terjangkau dan tersedia di banyak toko. Kalau kamu dengar suara aneh waktu bicara di telepon kayak suara klik suara yang jauh atau yang mirip pemutar rekaman jadul kemungkinan ada yang lagi nguping panggilan teleponmu. Suara-suara seperti ini seharusnya tidak ada di ponsel modern pada umumnya. Sebagian besar perangkat lunak pengganggu berjalan di latar belakang ponselmu tanpa izin sehingga menguras baterai. Mungkin ada banyak penjelasan kenapa baterai ponselmu terus bocor. Tapi sejumlah perangkat lunak virus dan malware yang ada di ponselmu bisa jadi alasannya. Kamu juga bisa lihat aktivitas ponsel yang nggak biasa waktu kamu nggak pakai gadget. Kalau notifikasimu terus muncul padahal udah kamu mute mungkin ponselmu lagi disadap. Kalau ini yang terjadi penyadap bukan cuma punya akses ke panggilan teleponmu tapi juga ke seluruh ponselmu. Orang itu bisa mengambil foto, video, file, dan informasi apapun yang kamu punya tanpa izin. Kalau ponselmu butuh waktu lama untuk dimatikan dibanding biasanya itu bisa jadi tanda lain kalau-kalau ada yang lagi melacak ponselmu. Supaya bisa sepenuhnya mati ponsel perlu keluar dari semua program dan aktivitas yang berjalan. Kalau ponselmu lagi transfer data ke seseorang di tempat jauh mungkin itu sebabnya ponselmu lama mati. Salah satu tanda bahaya paling besar adalah kalau kamu menerima pesan teks berisi simbol dan angka yang gak jelas. Orang yang menyadap ponselmu memakai software ilegal yang kadang mengharuskan mereka menerima kode rahasia. Pastikan pesan teks ini bukanlah sesuatu yang kamu aktifkan sendiri. Kalau ternyata bukan, carilah orang yang bisa membantu. Kalau kamu lagi lihat-lihat aplikasi di HP dan kamu lihat aplikasi yang seharusnya gak ada atau mencurigakan, aplikasi itu bisa jadi penyamaran untuk aplikasi mata-mata. Selain itu, coba periksa riwayat aneh di browsermu untuk hal-hal yang gak kamu cari. Kamu mungkin sadar HP-mu nyala dan mati sendiri tanpa kamu sentuh. Dan yang paling parah, penyadap bisa menyalakan kamera ponselmu kapan aja tanpa seizinmu. Kalau merasa ponselmu disadap, kamu harus mengatur ulang ponsel ke mode pabrik dan itu akan menghapus semua data termasuk file pengaturan dan aplikasi. Risiko yang sama juga berlaku di laptop. sesekali kita mengklik sesuatu yang kelihatannya aman, padahal fungsinya adalah titik akses bagi spyware untuk memasuki software komputer kita. Baterai yang cepat habis, panas berlebih, dan aktivitas aneh adalah tanda-tanda PC-mu terinfeksi. Pelacak GPS adalah cara paling umum untuk melacak kendaraan seseorang. Cara menanamnya juga lumayan mudah, tapi kita sulit sekali menemukan alat pelacaknya karena biasanya ditanam di tempat yang sulit dijangkau. Kalau kamu pernah merasa ngeri karena curiga ada yang mengikutimu waktu lagi nyetir atau kebetulan melihat orang yang sama kemanapun kamu pergi, mulailah cari alat pelacak itu. Tempat yang paling umum adalah di bawah mobil atau di dekat roda belakang. Tapi orang yang melacak mobilmu pasti pintar dan mungkin sudah ahli. Dia nggak akan membiarkanmu memergokinya semudah itu. Kalau kamu nggak nemu apapun di luar kendaraanmu, coba cari di dalam. Kalau kamu nemu sesuatu di sana, itu pertanda jelas bahwa orang yang melacakmu udah membobol mobilmu dan menanam perangkat pelacak tadi. Atau mungkin itulah seseorang yang kamu kenal dan pernah nebeng mobilmu untuk menaruh tanpa sepengetahuanmu. Periksa di belakang dashboard dan di antara perangkat elektronik mobilmu untuk memastikan. Alih-alih membongkar mobilmu buat nyari pelacak ini, kamu bisa beli pendeteksi penyadap GPS yang bekerja dengan mencari frekuensi elektronik di dekat mobilmu. Alat ini nggak akan memblokir fungsi pelacakannya, tapi bakal bantu kamu mencarinya. Sebelum dipakai, matikan smartphonemu atau atur ke mode pesawat. Dengan begini, frekuensinya nggak akan ngilangin frekuensi alat pelacak. Kalau kamu merasa cara ini nggak ngaruh, coba parkir mobilmu di area terpencil yang sepi atau bisa juga di garasi yang jauh kalau perlu. Nah, ada yang udah mulai ngeri-ngeri sedep juga. Coba angkat tangan. Sebaiknya jangan melipat rapi handuk bekas pakaimu ya saat di hotel. Percaya deh, kamu nggak akan ngebantu. Jadi, kamu perlu tahu aturan umumnya. Taruh handuknya di lantai kamar mandi atau di bak mandi saja. Dengan begini, staff akan tahu kalau handuknya perlu diganti. Kalau kamu melipat rapi, bisa-bisa dia salah paham lalu membiarkannya saja karena mengira handuk itu tidak kamu pakai. Semisal kamu lagi piknik dengan low budget, kamu pun membawa alat masak sendiri untuk dipakai di hotel. Nggak masalah kok, tapi kalau stop kontaknya cuma satu saat kamu mau merebus telur di heater, mending janganlah. Kamu kan nggak tahu pasti kapasitas listriknya. Nanti malah bikin alarm kebakaran di hotel jadi berbunyi. Udahlah, makan sandwich atau makanan lain saja. Kamu juga bisa kok merebus air untuk membuat ramen, tapi kalau roti panggang hangat termasuk makanan di wishlist-mu, please jangan masak pakai setrika. Huuu, ada-ada aja. Tapi memang ada kok orang-orang yang pernah memasak pizza beku dengan hair dryer. Terus, lanjutannya gimana? Ya, mereka harus mencari hotel lain, sekaligus restoran sungguhan. Ingat baik-baik nih, selalu cari hotel yang menyediakan sarapan, oke? Sarapan di restoran terdekat biasanya jauh lebih mahal dan kemungkinan besar kamu tidak tahu lokasinya. Sebaiknya, makan sarapan buffet di hotel saja. Ada kopi, keju, daging, roti panggang, dan buah. Bahkan, kamu bisa tetap kenyang sampai makan siang. Terkadang, kamar hotelmu jauh lebih besar dari perkiraan. Kalau ada dua ranjang, tapi kamu cuma berpergian sendiri, jangan pakai dua-duanya ya. Hal ini akan merepotkan pekerjaan staff hotel. Meskipun layanan kamar sudah termasuk bersih-bersih, sebaiknya, rapikan kamarmu sebelum meninggalkannya. Ambil kertas yang berserakan, bersihkan tumpahan kopi yang ada di lantai, tapi jangan rapikan tempat tidurmu, karena spray-nya perlu diganti lagi. Rapi-rapi kasur setelah bangun tidur juga akan membuat kamar tidurmu jadi gelap. Cocok banget nih buat tempat hidup tungai debu kecil. Ya, tungau memang bisa jadi masalah besar. Hotel terbaik dengan staff profesional pun bisa lho kewalahan membasmi hewan kecil ini. Taruh dulu kopermu di bak mandi. Inilah tempat yang paling bersih di kamar. Lalu, cek seisi kamarmu barangkali ada tungaunya. Kalau tidak ada, segera keluarkan barang bawaanmu. Oke? Sudah aman kan? Nggak ada tungaunya. Tapi, gimana dengan jamur? Umumnya, jamur bisa menempel di kamar hotel karena penghuninya menaruh handuk basah di kasur lalu seenaknya pergi. Saat dia kembali, kamarnya sudah berbau tak sedap. Kalau kamu sering berpergian dan berencana menginap di hotel yang sama lebih dari sekali, jangan menipu pihak hotel dengan berpura-pura tidak minum soda dari minibar. Di situ, harga sekaling soda bisa dua kali lipat dari harga di SPBU. Nah, kamu nggak mau kan dicap sebagai tamu yang jahil? Memang terdengar konyol sih, tapi tolonglah, jangan merebus kaos kaki atau pakaian lain di dalam heater kamar. Ada manajer hotel yang pernah memergokinya. Sebaiknya, serahkan saja bajumu ke pelayanan kebersihan hotel. Kalau kamu suka tidur dengan bantal tebal, coba deh minta bantal lagi ke resepsionis. Jangan coba-coba memakai bantal yang ada di sofa lho ya. Kemungkinan, bantal itu tak pernah dicuci. Bilang terima kasih sudah cukup sopan kok, tapi sebaiknya beri uang tip juga. Meninggalkan uang tip layanan kamar saat hari terakhir menginap dinilai kurang sopan lho. Kamarmu bisa saja dibersihkan oleh orang lain kan? Jadi, kurang pas kalau kamu cuma memberi tip pada staff ini saja. Tapi, kalau kamu memang mau menyerahkannya di hari terakhirmu, tambahkan catatan yang memberi tahu mereka agar membaginya dengan rekan kerja yang lain. Kamu juga bisa memberi tip ke Vale Parkir saat kamu turun dan naik ke mobil. Pokoknya, jangan malu untuk memberi tip juga pada petugas penjaga pintu atau porter. Jangan pandang remeh uang kecil ini. Mereka akan menerima dengan senang hati. Jangan bawa pulang barang-barang yang bisa digunakan kembali dari kamar hotel. Meski nggak apa-apa sih kalau kamu mengambil sampo, conditioner, lotion, sabun, sisir, dan alat jahit. Barang-barang ini bisa menyelamatkanmu dalam keadaan darurat. Tinggalkan handuk, gelas, dan piring untuk tamu berikutnya. Kalau di kamar hotel tersedia jubah mandi kesukaanmu, tanyakan ke resepsionis. Barangkali kamu bisa membelinya. Kalau kamu mengambilnya tanpa izin, kemungkinan kartu kreditmu akan tersedot. Oh iya, jangan jemur handuk hotel di balkon kamar ya. Kalau sampai hilang tertiup angin atau diambil oleh tetangga kamar yang usil, kamu harus membayarnya. Keliatannya cuma handuk putih polos ya, tapi harganya bisa cukup mahal. Nggak perlu sungkan-sungkan kok. Kalau kamu mau check out terlambat, beritahu resepsionisnya saja. Mungkin hal ini tidak menjadi masalah besar bagi pihak hotel. Tapi bagimu, mereka tahu kamu akan memilih hotel ini lagi atau meninggalkan banyak tip kalau bisa menginap lebih lama. Dan, kalau mereka menolaknya, ya sudah, nggak masalah kok. Kamu bisa membantu staf hotel sebelum meninggalkan kamar dengan memberinya jalan udara. Hal kecil seperti ini pun bisa sangat menyita waktu. Belum lagi, mereka harus membersihkan kamar dengan sangat cepat. Jadi, buka jendela untuk membuat kamarnya sejuk. Kalau di luar panas, nyalakan AC-nya. Tapi jangan lakukan keduanya secara bersamaan ya. Taruh remote TV, alat makan, dan juga kursi di tempat asalnya. Dengan begini, staf hotel akan menghemat waktu dalam membersihkan kamar. Perlu diingat, mereka perlu membersihkan ratusan kamar setiap hari. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja kan? Tak masalah kok kalau kamu gak sengaja memecahkan gelas. Jadilah orang yang bertanggung jawab dengan memberi tahu resepsionis. Kemungkinan, kamu tidak akan diminta untuk mengganti rugi kalau cuma kecelakaan kecil. Selain itu, kalau kamu tidak berterus terang, pihak manajer bisa mengira staf kebersihan yang memecahkannya. Jadi, mereka bisa diminta untuk membayarnya. Kalau kamu diberi kesempatan untuk mengikuti program hadiah, iakan saja. Biasanya program ini gratis kok. Dan kamu bisa mendapat hadiahnya setelah menginap pertama kali. Kalau kamu sering berpergian, pilihlah hotel besar yang memberimu bonus di setiap check-in. Kamu bisa mendapat suite, wifi lebih ngebut, nge-gym gratis, atau bahkan menginap gratis. Hati-hati dengan shower beruap ya. Kalau uapnya tiba-tiba masuk ke kamar hotel, alarm kebakaran akan berbunyi. Alarm ini dibuat super sensitif untuk menjaga keamanan. Jangan lupa tutup pintu kamar mandi kalau kamu mandi air panas. Saat bepergian dengan hewan peliharaan, kamu perlu memberitahu pihak hotel terlebih dulu. Tiap hotel bisa saja menerapkan kebijakan yang berbeda. Kalau hewan peliharaanmu tergolong unik, jangan lupa periksa lagi. Hotel yang akan kamu singgahi mungkin menerimanya, tapi tetap saja, kemungkinan mereka akan menolak merak peliharaanmu. Kalau memang begitu, biasanya mereka akan memberitahu hotel terdekat yang bisa menerimanya. Jangan coba-coba menyelundupkan anak bulmu deh. Suara anjing bisa sangat berisik. Kucing juga begitu. Sama saja dengan merak. Hmm, bisa berabe kalau kamu ketangka basah. Di zaman sekarang, kebiasaan memesan kamar hotel sudah mulai bergeser. Dulu, calon tamu harus mengonfirmasi pesanan dengan menyurati pihak hotel. Nah, kalau sekarang, cukup dengan menyimpan semua informasi pemesanan di ponsel, resepsionis akan sangat terbantu. Apalagi kalau hotelnya besar, kemungkinan ada ratusan orang yang check-in selama berjam-jam. Lesepsionis biasanya sangat sibuk mengurusi tamu, kiriman, acara, masalah genting, merak yang berlari menuju lobi, dan sebagainya. Nah, sedikit saran nih, jangan usik mereka dengan menanyakan hal-hal remeh. Baca saja brosur yang biasanya ada di nakas. Jawabannya kemungkinan ada di situ. Oke, selamat menginap!